Saat orang-orang dari Istana Naga Jahat melampiaskan kemarahan mereka, keributan besar melanda 3.000 Aula. Longchen sudah menjadi pusat perhatian. Sekarang setelah dia menentang kepala Aula, tetua tertinggi ke-6 terpaksa melemparkan keponakannya sendiri ke dalam formasi api surgawi ungu selama 100 hari. Ini menyebabkan keributan besar. Karena keberadaan Longchen, Istana Naga Jahat menjadi semakin kuat. Mereka menjadi Aula yang tidak ada yang berani memprovokasi. Di masa mendatang, selama Ketua Aula masih ada, Istana Naga Jahat tidak akan runtuh. Longchen sangat populer. Ia memiliki banyak teman baik di Aula Bela Diri Sejati. Mereka semua membela Longchen. Untuk sesaat, Lu Ziwan dan Lu Chun Kiu menjadi orang-orang buruk rupa yang berkolusi satu sama lain dan melindungi seorang penjahat. Sementara itu, Longchen seperti pahlawan. Sebagai murid salah satu dari lima Aula besar, banyak orang tidak dapat mengangkat kepala mereka. Ruang rahasia di Aula Dewa Surga saat ini sedang gempar. Lu Ziwan, Lu Chun Kiu, wanita mempesona, dan Lu Junyu semuanya ada di sana. Wanita mempesona itu memeluk Lu Junyu erat-erat. Dia menatap Lu Chun Kiu dengan marah dan mengutuk, Dasar sampah, apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa menghadapi anak nakal, dan kau bahkan mengatakan ingin melemparkan putra kesayanganku ke dalam formasi Valet Heavenly Flames. Aku tidak peduli. Aku akan melawan siapapun yang menyentuh putraku dengan nyawaku. Ibu, aku tidak mau masuk. Tidak mungkin aku bisa bertahan hidup seratus hari. Lu Junyu bersikap berbeda di hadapan ibunya. Wajah Lu Chun Kiu menjadi gelap. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, tetapi wanita ini benar-benar memanggilnya sampah di depan saudaranya. Cukup. Lu Chun Kiu menarik Lu Junyu dan menamparkan wajahnya yang putih dan lembut hingga bengkak. Lu Junyu memuntahkan setegup darah. Dia benar-benar tercengang. Sejak ia kecil, ayahnya yang amat mencintainya tidak pernah memukulnya. Di sisi lain, wanita mempesona itu juga tercengang. Beberapa saat kemudian, dia melolong dengan sedih dan mulai menyerang Lu Chun Kiu. Berani sekali kau memukul anakku. Lu Chun Kiu, dasar sampah tak berguna. Aku akan melawanmu sampai mati. Kali ini, wanita itu benar-benar menjadi gila. Dia bahkan mengeluarkan senjatanya. Merasa tak berdaya, Lu Chun Kiu hanya bisa memenjarakannya. Pilar cahaya putih benar-benar mengunci wanita genit itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Mata merahnya melotot ke arah Lu Chun Kiu. Lu Chun Kiu menggendong putranya dan melihatnya menatapnya dengan penuh kebencian. Ia memarahi, Bajingan, ini semua salahmu. Kau telah membuatku dan seluruh Aula Dewa Langit kehilangan muka. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas hukuman hari ini. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Lu Junyu menggertakan giginya dan berkata, siapa bilang aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Ketika aku membunuh murid perempuan itu untuk pertama kalinya, bukankah kau mengatakan kepadaku bahwa dengan kau di sekitarku, tidak apa-apa bahkan jika aku menembus langit. Lu Chun Kiu tercengang. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada anak bodoh seperti itu. Lu Junyu dimanja oleh istrinya, tetapi kapan dia tidak memperlakukannya sebagai harta karun. Seratus hari formasi api surgawi ungu ekstrim. Bahkan hatinya berdarah. Kakak, bisakah kita masukkan orang lain saja dan Junyu tidak boleh menunjukkan dirinya selama seratus hari? Lu Chun Kiu bertanya kepada Lu Zihuan yang terdiam. Lu Zihuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Seluruh tiga ribu Aula memperhatikan masalah ini. Setiap orang memiliki indera ketuhanan. Jika kita ketahuan, reputasi kita akan semakin buruk. Meskipun kakak laki-lakiku sedang menyendiri, dia tahu segalanya tentang dunia luar seperti punggung tangannya. Berbicara tentang Lu Zihuan, Lu Chun Kiu agak hormat. Dia berkata, saya mendengar bahwa tetua kedua telah melewati kesengsaraan Nirvana. Sungguh keberadaan yang mengerikan. Lu Zihuan mengangguk. Dia menatap Lu Chun Kiu dengan tegas. Anakku, kamu gagal hari ini. Namun, itu bukan hal buruk untukmu. Hidupmu terlalu mulus. Sebuah kesengsaraan akan membuatmu benar-benar tumbuh dewasa. Lu Chun Kiu tidak tertipu oleh tipuannya. Ia memohon, Paman, aku tahu apa yang kau katakan, tetapi sangat sulit bagiku untuk bertahan hidup selama seratus hari di formasi api surgawi ungu ekstrim. Aku mohon padamu, jangan biarkan aku mati. Paman, bukankah kau mengatakan akan mengirimku ke istana Dewa Beladiri? Jika aku memasuki formasi api surgawi ungu ekstrim, bagaimana aku bisa pergi ke istana Dewa Beladiri? Ayah, Paman, aku mohon padamu, tolong pikirkan sebuah cara. Lu Zihuan memejamkan matanya dan berkata dengan dingin, sudah ku bilang, tidak ada cara untuk menebusnya. Semua yang kau miliki saat ini adalah berkat penguasa istana naga jahat itu. Jika kau punya nyali, maka bunuhlah dia di peringkat naga tersembunyi dalam seratus hari. Katakan padaku bahwa kau, seorang yang bermartabat tingkat delapan dari alam Beladiri ilahi, bahkan tidak bisa melakukan ini. Lu Junyu putus asa. Sepertinya dia harus pergi ke formasi api surgawi ungu ekstrim. Semua ini karena Long Chen. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menyebabkan tulang-tulangnya berderak. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya kebencian. Aku pasti akan membiarkanmu merasakan rasa sakit paling kejam di dunia, Long Chen. Di bawah pengawasan banyak orang di Istana 3000, Lu Junyu dikirim ke formasi api surgawi ungu ekstrim. Masalah ini datang dan pergi dengan cepat, dan pada saat semua orang bereaksi, Long Chen telah menang. Di Istana 3000 saat ini, siapa yang tidak mengenal kepala istana naga jahat? Karena kebangkitan Long Chen yang kuat, Wind Divine Palace yang awalnya tenang juga gempar karena masalah ini. Semua murid perempuan ketakutan, mereka merasa bahwa hubungan antara Feng Zilin dan Long Chen tidak baik, dan Feng Ruoyan dan Sen Tu Hong juga memiliki permusuhan. Dengan kebangkitan Long Chen, apakah Wind Divine Palace akan ditekan di masa depan, atau bahkan dilenyapkan. Istana Dewa Angin saat ini berada dalam kesulitan yang sama dengan Istana Naga Jahat. Adapun kepala istana mereka, Feng Zilin, setelah dipermalukan oleh Long Chen di Istana Naga Jahat, dia mengasingkan diri. Dalam dua bulan terakhir, dia tidak muncul lagi. Hal ini menyebabkan semua orang berpikir bahwa Feng Zilin telah dikalahkan sepenuhnya. Dia bahkan tidak punya muka untuk bertemu siapapun. Bahkan kepala istana yang baru tidak memiliki muka untuk muncul. Istana Dewa Angin tampaknya telah tamat. Orang-orang yang melihat kebangkitan Feng Zilin semuanya datang untuk mengjilat Istana Dewa Angin, tetapi sekarang mereka semua memandang Istana Dewa Angin dengan dingin. Pada suatu hari, di gunung tertinggi Istana Dewa Angin, di puncak Gunung Dewa Angin, seorang gadis berpakaian putih berdiri gagah di tengah angin bagai bunga yang indah. Angin meniup rambutnya yang panjang, membuatnya menari-nari ditiup angin. Rambutnya penuh dengan keindahan. Ketika pakaiannya terkembang, sesekali akan terlihat kulit gadis itu yang seputih salju, menyebabkan orang-orang meneteskan air liur. Gadis itu terdiam. Dia melihat ke arah Istana Naga jahat dan memperlihatkan senyum di wajahnya. Lin, R, di bawah. Seorang wanita anggun terbang dan berhenti di samping Feng Zilin. Itu adalah Feng Ruoyan. Dia benar-benar menatap Feng Zilin dengan tatapan yang agak hormat. Apakah lupa harus memanggilku apa? Gadis yang tertiup angin itu tidak menoleh, suaranya sangat dingin. Feng Ruoyan menggigil dan cepat-cepat mengubah kata-katanya, Salam, Tuan Istana. Feng Zilin merasa puas. Feng Ruoyan melihat bahwa dia telah terdiam selama ini, jadi dia berkata dengan hati-hati, Kepala Istana, Anda telah mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Di seluruh generasi muda 3000 Istana, hanya ada beberapa orang yang sebanding dengan Anda. Longchen telah membuat Anda kehilangan harga diri, mengapa Anda tidak memilih untuk membalas dendam sekarang? Feng Zilin terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, Tidak, aku ingin belajar darinya. Aku ingin memberinya kejutan besar. Aku ingin menunggu, menunggu kesempatan yang sangat baik. Aku ingin membalas penghinaan yang diberikannya kepadaku sedikit demi sedikit di depan semua orang. Aku ingin memberitahunya betapa buruknya mimpi buruk itu. Berbicara sampai di sini, dia nampaknya agak gila. Feng Ruoyan berkata, sepertinya hanya ada satu kesempatan dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi. Itu adalah tempat dengan jumlah orang terbanyak. Feng Zilin menganggup dan berkata dengan penuh emosi, Ya, saat itu, semua orang akan menonton. Saat itu, dia pasti akan sangat bangga, berpikir bahwa dia tak terkalahkan. He he, aku ingin menggunakan empat bulan ini untuk mempersiapkan hadiah terbaik untuknya, hadiah yang bahkan tidak dapat ditolak oleh puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-9. Aku tidak akan membiarkannya mati, tetapi aku akan membiarkannya menderita selama sisa hidupnya. Feng Ruoyan merasakan ketakutan di hatinya dan mundur beberapa langkah. Kebencian macam apa yang membuat gadis muda ini begitu gila? Kebenciannya terhadap Sen Tuhong adalah karena Sen Tuhong telah menyebabkan kematian saudara perempuannya dan Feng Zilin. Dia tidak mengerti. Kau pikir aku agak berlebihan, kan? Feng Zilin tiba-tiba menoleh. Matanya merah darah, seolah-olah dia akan menangis. Dia tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Ya, terkadang aku juga bertanya-tanya apa yang sedang kulakukan. Apakah aku layak? Namun ketika aku melihat ini, aku tahu bahwa aku layak. Dia membuka pakaiannya dengan lembut. Jurang di dadanya, serta dua kelinci yang berkilau dan menawan, ditampilkan di depan Feng Ruoyan. Tidak diragukan lagi, bentuk dada gadis itu sangat sempurna. Sayang sekali di kiri dan kanannya, ada dua kata besar yang merusak kecantikannya. Chen panjang. Tidak ada maksud lain, hanya agar aku bisa menghapus dua kata ini di hadapannya. Feng Zilin berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. Feng Ruoyan kemudian mengerti bahwa kedua orang ini sebenarnya memiliki hubungan yang dalam. Feng Ruoyan mengerti dan kemudian pergi. Setelah dia pergi, Feng Zilin menatap cakrawala. Di sana, sebuah bayangan hitam dengan cepat mendekat. Setelah beberapa tarikan napas, seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Feng Zilin. Melihat gadis yang acu-ta'acu ini, hati Li Chang tergerak. Dia buru-buru berkata, sudah lama aku tidak bertemu Nona Feng. Hari ini, aku datang dengan gegabu karena kesehatan Nona Feng. Apakah Nona Feng masih mengingatku? Feng Zilin merapikan pakaian di dadanya perlahan-lahan. Kulit putih salju yang sedikit terbuka membuat mata Li Chang melotot. Li Chang dari istana iblis gila. Siapa yang tidak mengenalmu? Feng Zilin berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Iya. Li Chang menyukai gadis yang dingin dan sombong seperti ini. Seolah-olah waktu tidak dapat menaklukkannya. Jika dia dapat menunggangi gadis seperti itu, itu akan lebih baik daripada menghancurkan Long Chen. Untuk sesaat, mata Li Chang memerah. Sepertinya tubuh Nona Feng baik-baik saja, kata Li Chang penuh semangat. 1252 Li Chang hampir mati ketakutan mendengar kata-kata Feng Zilin. Dia bukan orang yang beradab. Agar wanita ini menyukainya, dia menggunakan nada yang lembut. Dia tidak menyangka wanita itu akan bersikap begitu terus terang. Dia bahkan mengucapkan kata di atas. Pada saat itu, darah Li Chang mendidih. Tatapan mata Feng Zilin yang tajam dan dingin membuatnya menyerah tanpa daya. Sikap lembut tidak berhasil, jadi Li Chang bersikap keras dan berkata, kau benar. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau adalah wanitaku. Dia menatap Feng Zilin dengan arogan, berharap dia setidaknya akan bereaksi. Bahkan jika dia tidak malu, jika dia marah, dia masih bisa mengakhirinya. Tetapi dia hanya menatapnya dengan dingin seolah tidak mendengar apapun. Mustahil, Li Chang berpikir bahwa kata-katanya yang mendominasi seharusnya melembutkan hati kebanyakan gadis. Namun, Feng Zilin seperti es batu dengan duri di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku, Li Chang, adalah salah satu jenius muda di istana. Meskipun aku belum mencapai tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, aku memiliki kemampuan bertarung tingkat ke-8. Aku memenuhi syarat untuk bersamamu. Li Chang sangat sombong, dia tidak tahu bahwa gadis di depannya sudah berada di tingkat ke-8 alam bela diri dewa. Feng Zilin selalu bersikap tenang kepadanya. Di mata Li Chang, dia pasti berpura-pura tenang. Setelah terdiam beberapa saat, Feng Zilin tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Li Chang tidak bisa tenang. Jika kamu melakukan satu hal untukku, aku akan menikahimu, katanya dengan dingin. Apa? Li Chang tercengang. Awalnya, dia hanya ingin bermain dengan wanita ini sekali. Lagipula, tidak mudah untuk memiliki wanita yang begitu sombong dalam waktu yang lama. Li Chang sudah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mungkinkah pesonanya bahkan lebih tinggi dari perkiraannya? Kalau dipikir-pikir, jika dia bisa menikahi wanita seperti itu, bukankah Tian Tian akan hidup seperti makhluk surgawi? Memikirkan kehidupan yang indah itu, Li Chang hampir mimisan. Dia agak tercengang. Dia bahkan tidak mendengar persyaratan Feng Zilin, tetapi dia mendengar bahwa dia ingin menikahinya. Kau tidak salah dengar. Aku berkata, jika kau melakukan satu hal untukku, aku akan menikahimu, kata Feng Zilin kata demi kata. Jadi ada syarat lain. Li Chang melambaikan tangannya dan berkata, siapa? Apa itu? Ia pun menyadari bahwa syarat yang diajukan wanita tersebut tidak akan mudah dipenuhi. Seperti yang diharapkan, pihak lain sangat antusias. Feng Zilin mengatakan apa yang telah dipersiapkannya sejak lama, bunuh Long Chen dari istana naga jahat, dan jiwamu akan tercerai berai, tidak akan pernah bereinkarnasi. Itu sudah cukup. Chen panjang. Tampaknya Feng Zilin benar-benar membenci Long Chen. Li Chang memikirkannya dengan saksama. Long Chen dapat dianggap sebagai kekasih lama wanita ini, dan dia adalah kekasih barunya. Jika dia ingin memiliki wanita ini, membunuh Long Chen tampaknya masuk akal. Hanya saja Long Chen telah melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini, dan dia memiliki dua ahli di sisinya. Li Chang tidak terlalu peduli. Dia berkata langsung, bagiku, ini hanya masalah sepele. Jangan khawatir, kamu akan segera menikah dengan keluarga liku. Feng Zilin tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum ini membuat hati Li Chang meleleh. Tapi, Li Chang mengerutkan kening dan berkata, Long Chen itu tampaknya memiliki dua pembudidaya kuat yang melindunginya. Jika dia bersembunyi di istana naga jahat, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Feng Zilin berkata, jangan khawatir. Selama kamu punya nyali, aku sudah memikirkan cara untukmu. Cara apa? Li Chang merasa senang. Gadis ini tampaknya telah jatuh cinta padanya. Dia bahkan memikirkan cara untuknya. Bukankah sudah jelas? Cahaya dingin melintas di mata Feng Zilin. Dia melangkah mundur. Kedekatan Li Chang membuatnya merasa jijik. Dia menahan rasa jijiknya dan berkata, beberapa hari yang lalu, Long Chen pergi ke pavilion bulan Purnama dan mengambil tinju petir kekacauan besar. Hari-hari ini, dia sibuk berurusan dengan Lu Junyu dan tidak punya waktu untuk berlatih. Hari ini, ku dengar dia memasuki menara ujian tertinggi untuk berlatih, tinju petir kekacauan besar. Li Chang bingung. Kalau begitu, ini lebih sulit lagi. Dia butuh beberapa bulan untuk melatih keterampilan ini. Bagaimana aku bisa membunuhnya jika dia bersembunyi di sana? Dia yakin dia bisa membunuh Long Chen. Feng Zilin berkata, apakah kau lupa bahwa menara ujian tertinggi memiliki batu jiwa tingkat 9 dan kemampuan untuk bertarung di ruang ujian? Berbicara sampai di sini, mata Li Chang berbinar. Ia menepukkan tangannya dan berkata, benar sekali. Pertama-tama, menara ujian tertinggi berbeda dari menara ujian biasa. Menara ujian tertinggi sepenuhnya otomatis. Di bawah batu penekan jiwa level 9, bahkan jika aku membunuhnya, tidak seorang pun akan tahu. Untuk bertarung dengan Long Chen di ruang sidang, Long Chen setidaknya harus memilih untuk berpartisipasi. Ada begitu banyak orang di menara sidang tertinggi. Bagaimana mungkin Li Chang menjadi lawan Long Chen? Li Chang memiliki bayangan di hatinya. Ketika dia berada di Aula Zen Wu, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Long Chen selama hampir sebulan. Yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka memikirkan metode rahasia ini, Long Chen telah menggunakannya untuk membunuh dua orang. Feng Zilin menatapnya dengan jijik. Keterampilan bertarung membutuhkan setidaknya tiga bulan pelatihan. Kau juga harus berlatih dengan lawan. Dalam tiga bulan ini, kau hanya perlu menunggu di dalam. Kebanyakan orang akan berlatih di Aula Seni Beladiri Sejati, jadi peluang untuk bertemu satu sama lain di menara ujian tertinggi sangat tinggi. Selama kau memiliki kesabaran, kau seharusnya bisa menunggu selama tiga bulan. Feng Zilin menatapnya dengan jijik. Ya, Li Chang tiba-tiba mengerti. Dia tidak menyangka bahwa metode ini benar-benar dapat digunakan untuk membunuh orang. Feng Zilin ini telah mempertimbangkan segalanya untuknya. Dia jelas takut bahwa setelah dia membunuh Long Chen, dia akan menjadi sasaran balai hukuman. Dia selalu memikirkannya. Maksudnya sangat jelas. Memikirkan hal ini, Li Chang tiba-tiba merasa bahwa hidup ini begitu indah. Dia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi karena Feng Zilin ada di sini, dia membiarkannya. Melihat kecantikan yang dingin di depannya, Li Chang sangat gembira. Masalah itu telah dibahas. Selanjutnya, sudah waktunya bagi mereka untuk bersikap intim. Li Chang berjalan mendekati Feng Zilin dan berkata dengan nada mendominasi, Lin, R, aku tidak menyangka kau akan memikirkanku. Jangan tertipu oleh penampilanmu yang dingin. Kau sangat perhatian di dalam. Feng Zilin hampir muntah. Pria ini sudah jelek, dan dia pikir dia sangat tampan. Dia mundur selangkah dan berkata dengan dingin, jangan pernah berpikir tentang itu. Aturannya sudah ditetapkan. Setelah kamu membunuhnya, semuanya akan menjadi milikmu. Sekarang, silakan tinggalkan istana Dewa Angin. Li Chang membeku. Perasaan ingin makan sesuatu tetapi tidak bisa memakannya sungguh tidak mengenakan. Namun, ia kemudian memikirkannya. Jika ia menikmati sesuatu yang lezat sekarang, bukankah akan membosankan di masa mendatang. Sepertinya ia harus bekerja lebih keras. Jadi, Li Chang berkata dengan bangga, kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak secemas itu. Jangan khawatir, tunggu saja kabar baikku. Semoga kamu sukses. Feng Zilin menyeringai dalam hatinya. Tidak perlu mengantarku. Li Chang berkata dan berjalan menuju menara ujian tertinggi dengan penuh semangat. Hatinya sangat gembira. Setelah dia pergi, mata Feng Zilin menjadi sangat dingin lagi. Sebelum pertarungan tingkat naga tersembunyi, aku akan memberimu hadiah. Jika kau bahkan tidak bisa menerima hadiah ini, maka kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Aku sangat penasaran. Iblis gila dari istana iblis gila, atau orang gila sejati sepertimu, siapa yang lebih gila? Sebenarnya, Feng Zilin sudah punya jawaban di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat Li Chang, tidak peduli seberapa mengerikan dia, dalam hal temperamen dan aspek lainnya, dibandingkan dengan Long Chen, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mata agresif Long Chen masih membuatnya takut, sementara Li Chang hanyalah badut gila. Dia merobek pakaiannya dan melihat kulitnya yang lembut dan lekuk tubuhnya yang indah. Matanya beralih ke luka yang dalam. Mata Feng Zilin tampak bingung, tetapi segera, matanya menjadi penuh tekat. Sebelum aku mati, aku harus menyeretnya bersamaku. Kalau tidak, aku akan sangat kesepian. Berapa banyak waktu yang saya miliki? Long Chen sudah berada di menara ujian tertinggi selama tiga hari. Masalah lujunya telah berakhir, dan Namong Lai serta Han Yun Xing mengawasi istana naga jahat, jadi tidak ada yang bisa terjadi. Long Chen kemudian fokus pada kultivasi jari waktu ekstrim. Sebelum itu, ia juga menyelesaikan kultivasi tinju guntur kekacauan besar yang ganas dan mendominasi. Dengan bantuan naga neraka guntur emas, kekuatan tinju ini bahkan melampaui teknik tombak 24 tingkat lanjut milik Long Chen. Berikutnya, tibalah waktunya untuk jari waktu ekstrim. Ini adalah teknik bertarung tersulit yang pernah dilihat Long Chen. Dia dapat memahami dan mengeksekusi kemampuan luar biasa itu dalam sekejap. Namun, jari kosmik ekstrim mengandung hukum waktu. Waktu adalah tingkat hukum tertinggi. Meskipun pencipta jari kosmik ekstrim telah mengatur hukum ke tingkat yang sangat cocok untuk Long Chen untuk bersentuhan dan berkultivasi, Long Chen tampaknya masih harus menghabiskan banyak upaya untuk merenungkannya. Menara ujian tertinggi adalah lingkungan yang paling cocok untuk kultivasi. Suasananya tenang, kaya akan ki spiritual kaisar, dan ada banyak catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Banyak pula pakar yang bercocok tanam secara menyendiri di sini. Terlebih lagi, ada batu penekan jiwa level 9 di sini, yang dapat melindungi privasi seseorang dengan baik. Budidaya jari waktu ekstrim adalah privasi Long Chen. Pada saat ini, Long Chen sedang melihat jari telunjuk tangan kirinya. Saat itu, cakar Void Aeon Dragon telah menyatu ke tempat ini. Extreme Time Finger seharusnya dieksekusi melalui tempat ini. Tanpa cakar Void Aeon Dragon sebagai media, Long Chen tidak akan mampu mengeksekusi teknik pertempuran seperti Extreme Time Finger. Teknik pertempuran semacam ini, yang tidak memiliki tingkatan, telah mencapai tingkat di mana ia dapat mencakup segalanya. Semakin kuat Long Chen, semakin kuat pula teknik pertempurannya. Tidak ada batasan untuk itu. Kekuatan jari kosmik ekstrim jauh melampaui Kitab Suci Sembilan Naga. Kitab Sembilan Naga hanyalah seni bela diri yang melampaui keterampilan ilahi. Semakin sulit mengolah teknik bertarung, semakin baik efeknya. Terlebih lagi, seseorang telah menyiapkan jari waktu ekstrim ini untuknya, seolah-olah mereka telah meramalkan kedatangannya. 1253 Bagian tersulit dari jari kosmik ekstrim bukanlah bagian teknik bertarung, tetapi bagian yang berisi pemahaman tak terbatas tentang aturan. Bagian itu terlalu jauh bagi Long Chen saat ini. Dia hanya bisa memulai dengan teknik bertarung. Seolah-olah dia harus terlebih dahulu memahami bentuk jari kosmik ekstrim, dan kemudian akhirnya memahami semangat jari kosmik ekstrim. Wujud dan jiwa sama-sama tak tergantikan. Namun, jika memang ada perbedaan kualitas, jiwa jelas lebih penting. Tanpa jiwa, jari kosmik ekstrim hanyalah teknik pertempuran biasa. Paling-paling, itu mirip dengan kitab suci sembilan naga. Bagian yang benar-benar luar biasa adalah semangat yang ditampilkan menggunakan cakar naga kosmik void. Long Chen, yang telah tenggelam dalam kondisi kultivasi, tidak diragukan lagi sedang mabuk. Ini karena cakar void kosmik dragon telah menyatu dengan jari telunjuk kirinya, jadi dia hanya bisa menggunakan jari ini untuk berkultivasi. Sedangkan tangan kanannya, secara alami digunakan untuk memegang scarlet blood firmament. Long Chen secara alami cerdas, dan ia juga memiliki 4 persepuluh dari esensi darah naga leluhur. Persepsinya luar biasa. Setelah 10 hari merenung, Long Chen telah menguasai bentuk jari kosmik ekstrim. Namun, ia masih belum dapat memahami aspek roh. Jari kosmik ekstrim menggambarkan alam misterius. Rasanya seperti waktu adalah reinkarnasi, dan tokoh-tokoh sejarah itu ada pada saat yang sama dengan diri sendiri. Ketika semuanya meluas hingga ekstrim, ia akan meledak, dan kemudian mengalami reinkarnasi yang sama. Apa-apaan ini? Long Chen merasakan sakit kepala yang akan datang. Ia terbiasa menggunakan pembantaian untuk memahami martial dao. Ini adalah gaya primordial blood spirit dragon. Ketika ia bersentuhan dengan dao yang luar biasa dari kosmik infinity dragon dan aturan yang luar biasa, jelas bahwa ia tidak dapat beradaptasi dengannya untuk sementara waktu. Jelas mustahil baginya untuk mengolah ekstrim kosmik finger seperti teknik pertempuran lainnya. Seharusnya mengubah cara berpikir. Long Chen terus merenung. Arti dari paragraf ini tampaknya adalah bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Pada dasarnya, waktu setiap orang adalah sama. Satu-satunya eksistensi yang dapat melompat keluar dari kurungan waktu adalah void cosmic dragon. Waktu tidak dapat lagi membatasinya. Itu adalah eksistensi tanpa waktu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar bahwa waktu sebenarnya adalah sangkar. Dia hanya mengira bahwa ruang itu seperti sangkar. Jadi, waktu juga seperti ini. Karena ia melompat keluar dari ruang waktu, tetapi ia tetap mati. Keberadaan macam apa yang dapat menyebabkan keberadaan yang tidak berada dalam ruang lingkup waktu menjadi mati? Long Chen merasa sedikit emosional. Dari kata-kata ini, pandangannya tentang pengaruh waktu telah sangat berubah. Jari kosmik ekstrim tidak dapat membuat Long Chen melompat keluar dari waktu. Namun, jari itu dapat membuatnya sedikit mengubah aliran waktu, membuatnya dapat membuat waktu berlalu lebih cepat atau lebih lambat daripada yang lain. Gangguan semacam ini tidak hanya menghasilkan perbedaan kecepatan. Namun juga menghasilkan semacam kekuatan nomologis. Ini akan memungkinkan kekuatan jari kosmik ekstrim meningkat secara eksponensial seiring dengan aliran waktu. Perubahan waktu tidak sesederhana perubahan kecepatan. Jika itu hanya perubahan kecepatan, naga sangkar guntur emas milik Long Chen akan sebanding dengan naga Void Eon. Sebenarnya, pembalikan waktu adalah aturan yang serupa. Namun, pembalikan waktu ada di dalam jimat naga Void. Long Chen belum memahaminya. Dia hanya mengaktifkan jimat naga Void untuk mengeksekusinya. Adapun jari kosmik ekstrim, dia perlu melakukan kontak awal dengan benda seperti itu. Di jalur kultivasi, empat alam dasar adalah dao kekuatan. Seseorang hanya perlu meningkatkan kekuatan mereka. Tiga alam bela diri adalah dao bela diri. Di dua alam kesengsaraan utama, seseorang akan memahami dao surgawi. Di atas dao surgawi adalah puncak kekuatan. Itulah kekuatan nomologis. Long Chen tahu bahwa manusia, iblis, dan bahkan naga suci akan menjadi eksistensi yang sama setelah mencapai alam kesengsaraan nirvana. Para iblis berada di atas alam dewa iblis. Mereka juga berada di alam kesengsaraan nirvana. Mereka juga harus melampaui kesengsaraan nirvana. Kekuatan dalam tubuh mereka juga merupakan kekuatan nirvana, tetapi sedikit berbeda dari manusia. Di alam kesengsaraan, iblis tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka tidak memahami dao surgawi. Long Chen hampir mendekati level puncak itu. Jari kosmik ekstrim yang saat ini dia kembangkan dianggap sebagai kekuatan nomologis yang sangat dangkal. Ini adalah kekuatan yang secara langsung melampaui kekuatan nomologis dao surgawi. Jika dia bisa menguasainya, itu akan sangat membantunya di masa depan. Legenda mengatakan bahwa bahkan naga leluhur perlahan-lahan tumbuh di bawah kekuatan nomologis kesengsaraan nirvana. Akhirnya, ia menjadi puncak dalam sejarah benua pengorbanan naga. Ini juga merupakan alasan mengapa Long Chen hanya bisa berubah menjadi naga setelah mencapai alam kesengsaraan. Waktu. Waktuku sendiri. Long Chen teringat kembali saat ia menggunakan time reversal. Saat ia menggunakan time reversal sekali, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat ia menggunakan time reversal, sepertinya ada sesuatu di dalam tubuhnya yang berputar mundur. Benda yang berputar mundur ini seharusnya adalah waktunya sendiri. Benda ini tidak terduga dan menghilang setelah beberapa saat. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu menangkap benda ini. Ada pun orang yang bisa membuangnya dari tubuhnya, mungkin hanya Voight Aeon Dragon yang ada. Long Chen tidak perlu menangkapnya. Dia hanya perlu menggunakan semacam kekuatan spiritual transcendent untuk sedikit memengaruhi lintasan benda ini. Ketika lintasannya sedikit terpengaruh, waktu Long Chen akan berubah. Pada saat yang sama, dia dapat menggunakan jari kosmik ekstrim dengan cakar naga Voight Aeon. Ini mungkin esensi sejati dari jari kosmik ekstrim. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, mereka akan membentuk roda emas nirwana. Mereka akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan, sehingga mencapai efek melukai musuh. Jelas, waktu berada di atas ruang. Jari kosmik ekstrim adalah sejenis kekuatan yang dapat mendistorsi waktu. Long Chen berlatih jari kosmik ekstrim berulang-ulang di ruang sidang yang gelap ini. Dia tidak tahu waktu yang terus berjalan, dia juga tidak tahu bahwa Li Chang telah mengawasinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya, menunggu saat itu tiba. Demi kecantikan yang dingin dan sombong itu, dia telah mengasah pisaunya untuk menjadi babi atau domba. Ujian-ujian ini selalu membuat Long Chen merasa bahwa ia masih kekurangan sesuatu. Setelah beberapa hari merenungkan dan menggunakan time reversal, ia tampaknya memiliki sedikit perasaan. Namun, ketika ia benar-benar menggunakannya, pikirannya seringkali menjadi kosong. Mungkin, stimulasi yang saya butuhkan untuk menggunakannya akan lebih baik bagi saya. Di menara ujian tertinggi, ada pilihan pertarungan. Demi kenyamanan, Long Chen tidak pindah ke Aula Bella Diri Sejati. Selain itu, ada begitu banyak orang yang menonton Aula Bella Diri Sejati, jadi tidak nyaman untuk berlatih jari kosmik ekstrim. Lebih baik mencari lawan yang pendiam. Long Chen memilih seorang seniman Bella Diri di tingkat ketujuh alam Bella Diri Ilahi. Ini adalah puncak yang bisa dia hadapi. Esensi Ilahi dari tingkat kedelapan alam Bella Diri Ilahi terlalu kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Seorang seniman Bella Diri setengah baya berada di ruang sidang, menghadapi Long Chen. Bukankah ini penguasa istana naga jahat? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku adalah penguasa istana gunung hijau. Tria parubaya itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Dengan seorang seniman Bella Diri di tingkat ketujuh alam Bella Diri Ilahi sebagai master istana, istana gunung hijau seharusnya lebih kuat daripada istana naga jahat. Pihak lain juga mencari Long Chen untuk berlatih. Setelah bertukar salam, mereka berdua mulai bertarung. Kali ini, Long Chen tidak mengeluarkan teknik penghancuran berdarah. Sebaliknya, ia berlatih jari kosmik ekstrim berulang-ulang. Ketika ia menggunakan jari kosmik ekstrim sekarang, ia hampir tidak dapat mengeluarkan roh atau aturan waktu apapun. Yang ada hanyalah kekuatan keterampilan pertempuran itu sendiri. Merasa. Tanpa peringatan apapun, Long Chen menjulurkan jarinya. Lingkaran putih samar terbentuk di jarinya. Itu tampak sangat biasa, tetapi hanya mereka yang menghadapinya yang akan tahu betapa mengerikannya itu. Master Istana Gunung Hijau hendak bertanya kepada Long Chen mengapa dia tidak menggunakan teknik penghancuran berdarah. Sekarang dia mengerti. Keterampilan bertarung Long Chen juga tidak buruk. Merobek. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang sedang dirobek oleh Long Chen. Namun, Master Istana Gunung Hijau tidak tahu apa itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan juga melatih keterampilan bertarung baru yang telah dipelajarinya. Dia bertarung dengan Long Chen. Faktanya, dia sama dengan Long Chen. Dia juga datang ke sini untuk melatih keterampilan bertarungnya. Hanya seniman bela diri di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dan diatasnya yang dapat memasuki menara ujian tertinggi. Seniman bela diri biasa hanya dapat memasuki menara ujian alam bela diri ilahi. Long Chen mengeksekusi jari kosmik ekstrim, yang tidak begitu dikenalnya, dan bertarung dengan lawannya. Ia tampak lebih mengerti daripada saat ia merenungkannya sendiri. Hal-hal yang telah terkumpul dalam benaknya tampak sedikit mengendur. Long Chen tidak begitu mengenal jari kosmik ekstrim. Kelapak awan api. Master Istana Gunung Hijau menyerang Long Chen. Dia telah mendalami seni bela diri selama ribuan tahun. Ketika dia menggunakan keterampilan ilahi tingkat 8 ini, seluruh langit tampak terbakar, menekan Long Chen. Kelapak awan api mengandung kekuatan Dharma Surga. Kelapak ini membentuk kekuatan penekan yang datang dari surga dan bumi. Mereka yang belum memadatkan Dharma Surga tidak akan mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Pada saat ini, Long Chen yang berdiri di sana dengan linglung, benar-benar merasakan ancaman yang mematikan. Ini tidak akan berhasil. Setelah ancaman ini, tubuh Long Chen merasakan krisis yang hebat. Hal ini menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya berdiri saat dia menatap vireklut palem yang turun. Jari kosmik ekstrim, pada saat itu, Long Chen secara alami menusukkan jari telunjuk kirinya ke langit. Pada saat itu, ia merasakan tulang-tulang di tangan kirinya bergetar. Seekor naga ilusi muncul, berputar, dan menghilang ke dalam aliran waktu. Waktu adalah tahun, itu adalah sungai. Long Chen terbangun dari keadaannya yang kacau. Jari kosmik ekstrim yang telah ia gunakan dengan tergesa-gesa benar-benar membuat Master Istana Gunung Hijau terpental. Master Istana Gunung Hijau jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum ia bisa bangun. Ia menatap Long Chen dengan ekspresi sedih dan berkata, sungguh teknik pertempuran yang hebat. Kekuatan ledakan itu menjatuhkanku dalam sekejap. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Pada saat itu, Long Chen juga tidak merasakan apapun. Dia tidak tahu bagaimana kekuatan ini digunakan. Namun, hal baiknya adalah dia merasa sangat dekat dengan benda yang ada di tubuhnya. Jika dia sedikit lebih dekat, mungkin Long Chen akan dapat sedikit mengubah lintasannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Istana Green Mountain, Long Chen merenung selama 3 hari 3 malam sebelum memilih untuk bertarung lagi. Satu demi satu lawan ditempatkan di bawah jari kosmik ekstrimnya. Beberapa langsung dikalahkan oleh serangan jari kosmik ekstrim, sementara yang lain dikalahkan oleh serangan jari kosmik ekstrim yang tiba-tiba dan tidak stabil. Munculnya serangan-serangan ini tampaknya merupakan lelucon yang dimainkan oleh Waktu dan Long Chen. 1254 Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencapai level pertama Finger of Aeon Extremity sebelum pertarungan peringkat naga tersembunyi. Bagi Long Chen, peningkatan 5 kali lipat dalam aliran waktu dapat mengakibatkan peningkatan 5 kali lipat dalam hal kematian, atau bahkan lebih. Kekuatan waktu tidak sesederhana itu. Naga Roh Darah Primordial sama sekali tidak lemah. Dari kelihatannya, meskipun aku telah menerima 40% esensi darah, aku belum bersentuhan dengan daun Naga Roh Darah Primordial. Mungkin levelku saat ini terlalu rendah. Aku harus mulai memahami hukumnya saat aku mencapai alam kesengsaraan. Alasan mengapa Naga Roh Darah Primordial menjadi salah satu naga leluhur bukan hanya karena garis keturunan puncaknya, tetapi juga karena kekuatan nomologis puncaknya dan pembantaian berdarah. Setiap 3 hari, Long Chen akan berhadapan dengan lawan. Pada awalnya, ia sedikit membaik. Peningkatan ini membuat Long Chen bersemangat. Ia merasa bahwa ia meningkat dengan cepat. Setelah 2 bulan berkultivasi dengan putus asa, ia tampaknya sangat dekat dengan level pertama. Namun, ia tampaknya sedikit kurang. Bantuan yang diterima Long Chen dari pertempuran semakin mengecil. Long Chen berencana untuk merenung sejenak sebelum meninggalkan menara ujian tertinggi. Lagi pula, sepertinya tempat ini tidak bisa membantunya lagi. Dia mungkin akan mendapat lebih banyak manfaat jika dia keluar dan bertanya pada Han Yun Xing dan yang lainnya. Kali ini, Long Chen masih memilih pertarungan acak. Dia menundukkan kepalanya dan merenungkan tentang Finger of Aeon Extremity. Tiba-tiba, aura pembunuh muncul. Long Chen sedikit tertegun ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak menyangka lawannya adalah Li Chang. Li Chang benar-benar gigih. Melihat Long Chen, Li Chang tak henti-hentinya tersenyum. Ia telah menunggu selama 2 bulan. Akhirnya, surga membuka mata dan memberinya kesempatan ini. Dapat dikatakan bahwa ia telah menunggu selama 3 bulan untuk mendapatkan kesempatan melawan Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen, dia sangat gembira dan hampir menangis karena gembira. Musim seminya akhirnya tiba. Jika dia membunuh Long Chen hari ini, dia bisa bergegas ke kuil Dewa Angin dan menjatuhkan wanita yang dingin dan sombong itu saat dia kembali. Tidak ada yang membuat Li Chang lebih bersemangat selain menaklukkan wanita seperti itu. Long Chen, haha, Long Chen, aku sudah menunggumu selama 2 bulan penuh. Apakah akhirnya giliranku? Langit telah membuka mata mereka. Li Chang tertawa dan berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Long Chen agak terdiam melihat orang ini. Gara-gara masalah Lin Si Angin, orang ini malah menunggu di sini selama 2 bulan. Ini terlalu konyol. Dia masih belum tahu tentang perjanjian antara Lin Si Angin dan orang ini. Dalam hati Long Chen, Li Chang sudah menjadi orang keji yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Kalau dia tidak membunuhnya, dia pasti akan terus mengganggunya. Masalahnya adalah Long Chen merasa khawatir. Ini adalah menara ujian tertinggi. Meskipun dia memiliki diok pengembalian jiwa suci, dia tidak dapat memastikan bahwa Han Yun Sing dan Nangong Lai berada dalam jarak 100 lidarinya. Jika tidak, maka hari ini akan menjadi pertempuran yang sulit dengan hampir tidak ada peluang untuk menang. Long Chen merasakan adanya bahaya. Setelah kembali dari Shadow Devil Domain, Long Chen jarang merasakan bahaya seperti itu dengan perlindungan Nangong Lai dan Han Yun Sing. Dia merasa sangat sulit bagi orang lain untuk memberinya bahaya. Namun sekarang, kemunculan Li Chang telah memicu saraf sensitifnya. Long Chen mengerti bahwa dari mata Li Chang, dia bisa melihat bahwa hari ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dia belum tentu menang. Pada saat ini, dia telah melupakan masalah jari waktu. Bagaimana menghadapi Li Chang telah menjadi kuncinya. Long Chen menatapnya, tatapan matanya sangat dingin. Di lingkungan yang sepi ini, Li Chang yang sudah beberapa kali ditekan oleh Long Chen, tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memedulikan citranya. Ketika kau mengalahkan murid-murid aula iblis gila milikku di aula bela diri sejati, ketika kau menghina Lin Xi dari angin, ketika kau memamerkan kekuatanmu di bawah perlindungan pecandu bela diri dan pecandu anggur, kau tidak pernah menyangka bahwa hari seperti itu akan datang, bukan, Long Chen. Setelah menunggu selama dua bulan, Li Chang akhirnya meledak. Ada banyak hal yang ingin dia katakan dalam hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak, ekspresinya menyeramkan saat dia meraung, pembalasan memang ada. Itulah sebabnya aku muncul di menara ujian tertinggi. Lin Xi dari angin memang tidak buruk. Dia tahu bahwa aku pasti akan bertemu denganmu. Dia benar-benar wanita yang perhatian. Long Chen tidak berbicara. Dia menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling sempurna. Niat bertarung perlahan-lahan membuncah dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati, bertarung sampai mati. Hanya dengan berjuang sampai mati akan ada jalan keluar. Melihat ekspresi waspada Long Chen, Li Chang sangat senang di dalam hatinya. Seolah-olah dia telah merebut seorang wanita dari tangan lawannya. Dia membual dengan keras, sebenarnya, aku bukan pria yang penuh perhitungan. Hanya saja Lin Xi mengatakan bahwa jika aku membunuhmu, dia akan menikahiku. Wanita yang begitu baik, aku tentu tidak bisa melepaskannya. Jadi, jika kamu mati, aku, Li Chang, telah berbuat salah padamu. Setuju. Jadi begitulah. Long Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Melihat wanita itu masih belum tahu bagaimana cara bertobat, dia harus memberinya pelajaran dengan benar. Tentu saja, dia juga harus bertahan hidup malam ini. Long Chen benar-benar ingin melihat metode seperti apa yang dimiliki Li Chang untuk dapat membunuh seorang kultifator di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Dia juga seorang ahli yang luar biasa dalam membunuh mereka yang berada di atas levelnya. Long Chen benar-benar ingin melihat metode mereka yang dapat membunuh mereka yang berada di atas level mereka. Tentu saja, sejak zaman dahulu kala, belum pernah ada seorang kultifator di tingkat keempat alam bela diri ilahi yang mampu menampilkan kekuatan bertarung seperti itu. Mengenai Feng Zilin yang menikahi Li Chang, Long Chen tidak perlu menggunakan jari kakinya untuk berpikir untuk mengetahui bahwa pria ini pasti telah ditipu. Melihat penampilan Li Chang, akan aneh jika seseorang menyukainya. Setelah mengitari Long Chen beberapa kali, Li Chang berhenti. Matanya dipenuhi warna merah darah. Dia menatap Long Chen dengan tegas dan berkata, aku benar-benar mengatakan begitu banyak omong kosong kepadamu, aku tidak sabar lagi. Setelah mengucapkan kata terakhir itu, Qi yang mengerikan meledak dari tubuh Li Chang. Long Chen menyipitkan matanya. Orang ini memang berbeda dari para kultifator lain yang memiliki tubuh surgawi. Ada jenis ki lain di tubuhnya. Itu adalah sejenis ki hitam yang berputar di sekelilingnya. Pada saat itu, pria ini benar-benar tampak sangat menakutkan. Sepertinya ada banyak roh jahat yang terbang di sekelilingnya. Kekuatan roh-roh jahat itu semuanya terkumpul di tubuhnya. Ini adalah skill iblis surgawi milikku. Ada apa? Apa kau takut? Tubuh Li Chang diselimuti oleh ki hitam berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti iblis yang diselimuti kegelapan. Aura yang terpancar dari tubuhnya seperti tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah seperti gurita. Tentakel hitam ini padat dan memiliki kekuatan menyerang. Namun, baunya menjijikan. Keterampilan iblis surgawi, aku menggunakan teknik jiwa pengorbanan untuk mengumpulkan semua roh jahat yang telah kubunuh ke dalam ki ilahiku dan menjadi bagian dari kekuatanku. Kekuatan roh-roh jahat itu sangat mengerikan. Sebentar lagi, kau juga akan menjadi salah satu dari mereka dan berada di bawah kendaliku. Wajah Li Chang tampak ganas. Keterampilan iblis surgawi sudah meledak. Dia sudah mulai menyerang Long Chen. Huff. Long Chen tahu bahwa Celestial Demon Skill sangat kuat. Namun, Long Chen juga tidak lemah. Dia juga seorang kultifator lapisan ke-7 God Martial Realm dan dia tak terkalahkan. Bahkan kecepatan dan tubuhnya tidak sebanding dengan Li Chang. Dia menduga bahwa alasan mengapa Li Chang mampu mengalahkan seorang kultifator lapisan ke-8 God Martial Realm adalah karena dia memiliki Kartu Truf. Namun, itu jelas bukan Celestial Demon Skill. Saat ini, Li Chang hanya berada di puncak lapisan ke-7 Alam Bela Diri Dewa. Keterampilan iblis surgawi, 7 iblis yang menghancurkan jiwa. Sebanyak 7 telapak tangan menyebar ke arah Long Chen. Ki iblis melonjak hebat. Long Chen tidak bisa menahannya. Li Chang percaya bahwa kultifator biasa dengan level yang sama tidak akan mampu menahan serangannya. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Naga petir emas melingkari tangan kanannya. Kali ini, Long Chen tidak menggunakan naga petir emas. Sebaliknya, ia menggunakan sebagian kekuatan dan karakteristik naga petir emas untuk melakukan tinju petir kekacauan besar. Meskipun Grid Chaos Lightning Fish tidak sekuat Grid Universe Finger, namun masih lebih kuat dari 24 War Spear Teknik. Teknik ini juga dikenal karena keganasannya. Long Chen menambahkan kekuatan Golden Lightning Dragon ke dalam Grid Chaos Lightning Fish. Tiba-tiba, Grid Chaos Lightning Fish meledak dan menghancurkan semua iblis. Li Chang telah meremehkan kekuatan Long Chen. Dia terbanting ke dinding ruang pelatihan oleh Grid Chaos Lightning Fish. Kekuatan Grid Chaos Lightning Fish sungguh mengerikan. Jika Long Chen tidak memperoleh jari alam semesta agung secara kebetulan, dia akan memperlakukan tinju petir kekacauan agung sebagai harta karun untuk dikultifasikan. Kekuatan ledakan seperti itu adalah sesuatu yang disukainya dari lubuk hatinya. Pada saat itu, wajah Li Chang hampir terbakar hitam oleh serangan Long Chen. Persetan denganmu, Long Chen. Li Chang awalnya sangat mengagumkan, tetapi dia tidak menyangka akan hancur karena meremehkan lawannya. Dia hampir menjadi gila. Jika Feng Zilin menonton ini, dia pasti akan menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, karena pertempuran ini, dia tidak berani meremehkan Long Chen lagi. Li Chang selalu bersikap sombong, terutama saat ia mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Ia begitu sombong sehingga semua seniman bela diri di tiga ribu aula besar membencinya. Tinju petir kekacauan besar. Li Chang menderita beberapa luka dalam karena serangannya yang tergesa-gesa, tetapi itu tidak memengaruhi kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Li Chang tampaknya sudah gila. Namun, dia meremehkan Long Chen lagi. Kesempatan yang bagus, Long Chen tidak akan menyianyikannya. Dia paling jago mengalahkan musuh saat mereka sedang terpuruk, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Naga api biru langit mendalam. Naga laut biru bersirah es. Naga kayu biru kuno. Naga angin kekaisaran sembilan surga. Kekuatan naga ilahi berkumpul di Scarlet Blood Sky Desolation, membakar darah di tubuh Long Chen. Dia meraung, auranya melonjak. Tombak di tangannya membawa kekuatan yang hampir menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, dia bergegas di depan Li Chang. Kitab suci sembilan naga mulai menyerang tanpa mengatakan apapun. Kamu bisa mati sekarang. Tatapan mata Long Chen sangat dingin. Sialan. Li Chang tidak menyangka Long Chen begitu tidak tahu malu. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Kemarahan di hatinya telah menenggelamkannya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah mengumpulkan kekuatan Skypiercing Demon Skill dan menyerang Long Chen dengan keterampilan ilahi tingkat delapan. Dia ingin memblokir kekuatan Nine Dragons scripture milik Long Chen. 1255. Tangan merobek surga. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lengan kanan Li Chang. Tiba-tiba, lengannya membengkak, menjadi ganas dan besar. Kekuatan seni iblis surgawi berkumpul di lengannya, membentuk cakar yang mengejutkan, seperti cakar binatang raksasa. Pada saat ini, cakar binatang raksasa ini dengan gila menebas Kitab Suci Sembilan Naga Milik Long Chen. Pada saat kritis ini, Li Chang hanya bisa menggunakan jurus ini. Ia hanya bisa berharap bahwa ia tidak akan terluka parah kali ini. Gaya bertarung Long Chen terlalu cepat dan terlalu kuat. Ia tidak bisa beradaptasi dengannya dalam waktu singkat. Banyak orang tewas karena gaya bertarung Long Chen yang cepat dan tegas. Dao milik Long Chen adalah dao pembunuhan. Tentu saja, setiap gerakannya ditujukan untuk membunuh. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga terkumpul di ujung tombak. Itulah bagian tersulit dari naga iblis bertanduk darah. Dengan suara robekan, ruang berputar. Kekuatan mengerikan berbenturan dengan tangan pengoyak surga. Untuk sesaat, seluruh ruang pelatihan bergetar hebat. Mati. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga menembus pertahanan Li Chang, menghancurkan tangan pencabik langitnya. Salah satu lengan Li Chang hancur total oleh Long Chen. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Mata Long Chen dingin. Langit darah merah berputar di tangannya, menggunakan kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga yang tersisa dan kekuatan tombak perang 24 dengan ganas menusuk ke arah dahi Li Chang. Enyahlah. Li Chang meraum dengan kejam. Dia menggunakan seni iblis surgawi sepuasnya. Pada saat kritis ini, tangan kirinya yang tersisa sekali lagi menggunakan tangan merobek surga. Long Chen sudah kehilangan inisiatif. Dia hanya bisa mundur. Faktanya, Long Chen juga mengerti bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi Li Chang. Sebelumnya, dia hanya bisa mengandalkan penghinaan lawannya dan metode secepat kilat untuk membuatnya sedikit menderita. Namun bagi Li Chang, ini adalah kerugian yang sangat besar. Ia hampir putus asa. Salah satu lengannya hancur. Meskipun lengannya sedang dalam tahap pemulihan, meskipun demikian, kemampuan bertarungnya akan tetap terpengaruh untuk sementara waktu. Selain itu, untuk menumbuhkan kembali lengannya akan membutuhkan energi dewa yang sangat besar. Anjing terkutuk, beraninya kau melukaiku. Li Chang terengah-engah saat menatap Long Chen seperti orang gila. Matanya tampak seperti akan meneteskan darah. Pandangan gila dan kejam itu sudah cukup untuk menakuti lawan-lawannya. Namun bagi Long Chen, dia seperti itu hampir sepanjang waktu, jadi dia mengabaikannya. Tidak peduli apapun, Long Chen selalu lebih tenang daripada gila. Saat ini, dia melayang di udara, memegang Scarlet Blute Everbriak, menatap Li Chang dengan dingin. Jika kamu seorang pria, maka jangan banyak bicara omong kosong dan lebih banyak menyerang. Terlalu banyak bicara hanya akan membuatku merasa kasihan padamu, kata Long Chen dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Li Chang hampir pingsan karena marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Long Chen dengan kekuatan seperti ini. Namun, tampaknya itu tidak akan berhasil. Saat ini, dia menggertakan giginya, tidak tahu bagaimana cara membantah Long Chen. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, aku paling benci menggunakan kekuatan seperti ini. Kau memaksaku untuk menggunakannya, Long Chen. Long Chen menyipitkan matanya. Memang, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghalanginya. Li Chang memang punya kartu truth, dan itu adalah kartu truth yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disebut setara dengan orang seperti Yang King Chen. Ki Iblis melonjak. Saat ini, Li Chang sepenuhnya ditelan oleh Ki Hitam. Keterampilan bertarung paling terkenal dari Istana Iblis Gila kita bukanlah keterampilan bertarung yang melampaui level dewa, juga bukan keterampilan dewa tingkat 9. Melainkan sutra hati Iblis Gila. Ini adalah hal yang paling berharga bagi kita, dan merupakan kepercayaan setiap murid Istana Iblis Gila. Dan aku adalah salah satu murid Istana Iblis Gila yang paling menonjol. Di Istana Iblis Gila, ada kurang dari 5 orang yang telah memolah sutra hati Iblis Gila hingga level ketiga, dan aku adalah salah satunya. Mengenai sutra hati Iblis Gila, Long Chen pernah mendengar sedikit tentangnya. Itu adalah keterampilan pertempuran yang paling mirip dengan pengorbanan darah yang pernah dilihatnya. Efek sampingnya juga sangat mengerikan. Efek tingkat kedua tidak sejelas tingkat pertama pengorbanan darah, tetapi hanya dapat digunakan sekali setiap setengah tahun. Tingkat ketiga sutra hati Iblis Gila sama saja, dan setelah menggunakannya, pengguna tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Melihat bahwa hanya tersisa dua jam sebelum pertarungan tingkat naga tersembunyi, Li Chang bersedia mempertaruhkan nyawanya. Di satu sisi, ia ingin membuktikan dirinya kepada Feng Zilin, dan di sisi lain, ia ingin membuktikan dirinya. Saat itu, ia telah mengalahkan seorang seniman bela diri di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, dan ketenarannya telah menyebar jauh dan luas. Namun harga yang harus ia bayar adalah ia harus berlatih dalam pengasingan selama setengah tahun. Ah! Sutra hati setan gila! Dalam proses diselimuti kabut hitam, Li Chang langsung menggunakan sutra hati iblis gila. Long Chen bisa merasakan bahwa kekuatan yang menyesakan mengalir dari tubuhnya. Inti dari kekuatan hidup yang ada di otot, meridian, dan tulangnya diekstraksi oleh ki dewa dengan gila-gilaan, menyatu dengan ki dewanya dan secara paksa meningkatkan jumlah ki dewa. Kekuatan otot adalah fondasi kehidupan. Setelah kekuatan itu diserap, Li Chang tiba-tiba menjadi pucat dan kurus kering, seolah-olah yang tersisa hanyalah kerangka. Seluruh tubuhnya hanya kulit dan tulang, dan kedua bola matanya yang berwarna merah darah melotot. Dia tampak sangat menakutkan, seolah-olah tidak ada daging dan darah di tubuhnya. Namun, yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah ki dewa yang melonjak di meridiannya. Ki dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak di meridiannya. Dari permukaan tubuhnya, tampak seperti ada banyak serangga kecil yang mengebor di tubuhnya. Setelah membunuh Long Chen, dia harus mengisi ulang ki dewanya dengan sejumlah besar pil ajaib. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Long Chen akhirnya mengerti bahwa orang-orang di Istana Setan Gila disebut Setan Gila. Mereka adalah orang gila yang tidak peduli dengan hidup mereka sendiri demi kemenangan. Terkadang, Long Chen juga seperti ini. Namun, memang benar bahwa dia ingin melindungi orang-orang yang penting baginya. Jika dia hanya ingin pamer dan bertarung, itu akan menjadi tindakan bodoh karena tidak menghargai hidupnya. Tentu saja, meskipun Long Chen memandang rendah licang dari lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa setelah orang ini menggunakan sutra hati Setan Gila, kekuatannya melonjak. Bahkan dalam hal kecepatan, dia sudah mendekati Long Chen. Apakah kekuatan semacam ini membuatmu merasa takut? Suara licang berubah. Suaranya begitu kaku hingga menyebabkan rasa sakit di telinga mereka yang mendengarnya. Telapak tangan surga, setelah menggunakan sutra hati iblis Gila, Licang tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, dia ingin membunuh Long Chen. Telapak tangan pengoyak surga dua kali lebih tebal dari sebelumnya, dan kekuatan serangannya juga berlipat ganda. Long Chen menyipitkan matanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia akhirnya memulihkan energi ilahi yang dia gunakan saat menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga. Namun, jelas bahwa selain Kitab Suci Sembilan Naga, tidak ada gerakan lain, bahkan tinju petir kekacauan primal agung, yang akan mampu menghadapi telapak tangan pengoyak surga ini. Sambil menggertakan giginya, Long Chen masih menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga untuk menyerang. Kali ini, dia terkejut dengan kekuatan Licang. Kitab Suci Sembilan Naga, kartu trufnya, sebenarnya tidak berhasil melukainya. Sudah kukatakan sebelumnya, saat aku menggunakan Sutra Hati Iblis Gila, saat itulah kau akan mati. Sekarang, apakah kau sudah melihatnya sendiri? Apakah kekuatanku membuatmu putus asa? Licang tertawa terbahak-bahak. Di ruang sempit ini, dia menyerang Long Chen dengan panik. Long Chen tidak dapat memikirkan solusi saat ini. Dia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah dan bertahan. Namun, ini jelas bukan solusi. Gemuruh. Kelapak tangan merobek surga milik Licang hampir menyebabkan seluruh ruang pelatihan runtuh. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak punya banyak energi ilahi yang tersisa. Jika terus seperti ini, aku mungkin benar-benar akan dibunuh oleh orang gila ini. Long Chen bertarung dan menghindar pada saat yang sama. Itu sangat sulit baginya. Kekuatan Licang benar-benar menekannya. Akankah harapan menyertaimu? Karena tidak ada jalan keluar, Long Chen mengertakkan giginya dan melihat jari telunjuk tangan kirinya. Jari kosmik ekstrimnya belum stabil. Terkadang, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tinju petir kekacauan primal agung. Terkadang, dapat dibandingkan dengan kitab suci sembilan naga. Adapun seberapa besar kekuatan yang dapat ia tunjukkan, semuanya bergantung pada keberuntungannya. Mati saja. Licang tertawa. Penampilannya yang kurus kering tampak sangat mengerikan. Wajahnya penuh dengan bekas luka berdarah. Merobek. Luka berdarah muncul di tubuh Long Chen. Namun, pada saat yang sama, Scarlet Blood Desolation milik Long Chen juga menusup pahanya. Namun, Licang tampaknya tidak terluka sama sekali. Dia menerjang Long Chen lagi. Waktu ekstrim. Kecepatan Licang sangat cepat, lebih cepat dari hantu. Long Chen juga tidak senang. Ketika dia tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua kekhawatirannya tampaknya telah hilang. Hanya ada lawan ini di depannya dan lintasan serangannya. Apa yang dapat dia lakukan untuk mewujudkannya? Long Chen hanya menggunakan tangan kanannya untuk mengeksekusi Scarlet Blood Desolation. Tangan kirinya kosong. Dalam keadaan seperti itu, dia dipukul oleh Licang beberapa kali. Namun, dia tidak terluka parah. Licang perlahan menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh Long Chen seperti ini. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati karena keterampilan ilahi tingkat sembilan milikku. Licang menjadi gila. Dia tertawa seperti orang gila, menyebabkan seluruh ruang pelatihan bergetar. Kelas sembilan. Long Chen sedikit tertegun. Tampaknya bukan suatu kebetulan bahwa orang ini begitu terkenal saat ini. Keterampilan ilahi tingkat sembilan. Ini mungkin pertama kalinya Long Chen menghadapinya. Mengingat kekuatan Licang saat ini, itu akan jauh lebih kuat daripada kitab sembilan naga milik Long Chen. Jari emas primordial. Keterampilan ilahi tingkat sembilan ini sebenarnya adalah jenis teknik jari. Wajah Licang tampak serius saat ia melakukan gerakan ini. Dalam sekejap, kabut hitam di belakangnya mengembun menjadi keadaan kacau. Di tengah-tengah keadaan kacau, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Itu seperti cahaya dari awal dunia. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya kemasan itu tidak diragukan lagi cukup untuk membunuh Long Chen. Sudah lama sekali Long Chen tidak menghadapi bahaya seperti ini. Dulu, dia tidak bisa mengalahkan lawan-lawannya. Hanya karena Han Yun Xing dan yang lainnya ada di sini, dia tidak perlu khawatir. Namun sekarang, sepertinya dia tidak bisa menahan bahaya yang mematikan ini. Bahkan teknik melarikan diri dari darah pun tidak berhasil. Seperti yang diduga, membunuh orang di menara ujian tertinggi adalah metode yang sangat bagus. Dia berdiri terpaku di tanah, memperhatikan jari emas primordial yang mematikan itu mendekat. Pada saat itu, Long Chen menyadari bahwa jari-jari tangan kirinya gemetar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Segala sesuatu di sekitarnya sunyi-senyap. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa merasakan keberadaan benda itu di dalam tubuhnya. Itulah saatnya. Lintasan waktu menciptakan jari alam semesta ekstrim. Menghadapi bahaya yang mematikan, Long Chen memasuki kondisi tenang. Hal ini membuat Li Chang berpikir bahwa dia sangat takut. Namun, ketika Long Chen melihat jari emas primordial di depannya, banyak hal dalam benaknya tampak hancur. Secercah pemahaman muncul di hatinya. Ketika tidak ada jalan keluar, Long Chen hanya bisa mempercayakan segalanya kepada jari semesta ekstrim. Mana yang lebih kuat? Jari alam semesta ekstrim atau jari emas primordial? Dia sudah melunasi semua bab yang menjadi utangnya. Dia sebenarnya sudah memperbarui cukup banyak selama dua bulan liburan musim panas, yang jumlahnya mencapai 700 ribu kata. Hanya saja ekspektasi semua orang terlalu tinggi, dan dia merasa itu terlalu sedikit. Buku-buku lain hanya memiliki 150 ribu kata per bulan, kecuali jika dibagi menjadi 2 ribu kata per bab. Sepertinya ada lebih banyak bab. Apapun yang terjadi, terima kasih atas dukungan kalian semua. Matman akan melangkah jauh di jalan ini. Terima kasih kepada Dragon Rache karena telah berjalan bersamaku. Semua orang yang diam-diam mendukungku, aku berterima kasih atas apresiasi kalian terhadap karyaku. 1256 Long Chen mungkin sudah merasakan keberadaan sesuatu yang disebut waktu di dalam tubuhnya. Waktu itu sangat cepat berlalu, tidak tampak nyata, tetapi lintasannya terukir dalam di hati Long Chen. Jari ekstrim waktu menggambarkan banyak adegan. Long Chen tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba tenggelam di dalamnya. Mungkin ancaman kematian yang membuatnya memahaminya saat ini. Tidak diragukan lagi, serangan jari emas primordial Li Chang sangat cepat, tetapi pada saat ini, di mata Long Chen, itu sangat lambat. Mata Long Chen dapat dengan mudah melihat lintasan tangan Li Chang, dia bahkan dapat melihat gerakan asal ilahi Li Chang. Dia merasa bahwa dalam keterampilan ilahi tingkat sembilan jari emas primordial, ada aura logam tajam yang dapat merobek seluruh ruang. Jika gerakan ini digunakan bersama dengan kekuatan alam bela diri ilahi tingkat sembilan, itu pasti akan menciptakan efek yang sangat mengerikan. Langit dan bumi terbelah, bahkan pada saat ini, aura tajam itu jauh lebih kuat daripada ketika Long Chen menggunakan kitab suci sembilan naga. Serangan semacam ini awalnya sangat cepat, bisa berakibat fatal dalam sekejap, Tetapi pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa itu sangat lambat. Itu bukan perubahan kecepatan, itu adalah perubahan waktu. Jadi, lintasan waktu benar-benar terpengaruh seperti ini. Long Chen tiba-tiba tersenyum, dia menjadi sangat percaya diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia berada di lingkungan yang sangat ajaib, ada semacam hal mengerikan yang melewatinya dengan cepat, mungkin ini saatnya. Dan Long Chen menemukan bahwa tangan kirinya yang biasa ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan sungai waktu. Ia dapat memegang sungai tersebut dan membuatnya mengalir lebih lambat atau lebih cepat. Kekuatan naga alam semesta Void sungguh menentang alam. Jari telunjuk tangan kiri itu, tanpa peringatan apapun, langsung menusuk. Dibandingkan dengan jari emas primordial Li Chang yang perkasa, jari waktu ekstrim Long Chen bahkan tidak ada apa-apanya, sedangkan jari emas primordial bagaikan pedang tajam yang tak terkalahkan, ketajamannya bahkan lebih hebat daripada darah keabadian merah. Orang ini bodoh. Itulah satu-satunya pikiran di benak Li Chang. Sutra hati iblis gila dan jari emas primordial merupakan jurus pembunuhnya yang terkuat. Saat itu, dia telah mengalahkan prajurit di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi dengan gerakan ini. Meskipun dia telah berbaring di tempat tidur selama hampir setengah tahun setelah itu, reputasinya telah meroket. Li Chang selalu ingin unggul. Demi kehormatan itu, dia bersedia mengorbankan segalanya. Sama seperti saat ini, dia sama sekali tidak percaya bahwa Long Chen bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, tindakan Long Chen mengulurkan jarinya sangat biasa. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah bahwa Long Chen tampaknya berada di lingkungan yang sangat tenang, namun dia tersenyum padanya. Senyum. Pada saat itu, Li Chang merasa sedikit aneh. Namun, hal ini tidak memengaruhi tekadnya untuk membunuh Long Chen. Perlu diketahui bahwa membunuh Long Chen berarti dia telah menaklukkan wanita sombong itu, Feng Zilin. Akan tetapi, pada saat-saat terakhir, mengapa dia tiba-tiba merasa bahwa gerakan jari Long Chen begitu cepat hingga melampaui akal sehat. Tidak peduli apapun, pada saat ini, keterampilan ilahi tingkat sembilan, jari emas primordial, bertabrakan dengan jari waktu ekstrim milik Long Chen. Jari emas primordial memiliki kekuatan penghancur yang bahkan dapat menghancurkan seluruh ruang pelatihan. Namun, jari waktu ekstrim tampaknya tidak memiliki apa-apa sama sekali. Itu sama sekali tidak tampak seperti keterampilan pertempuran. Namun, bagi Long Chen, kekuatan ini begitu kuat hingga membuat hatinya bergetar. Kekuatan waktu sebenarnya sangat kuat. Jari waktu ekstrim dan jari emas primordial bertabrakan. Long Chen sama sekali tidak merasakan tekanan apapun. Dia mengerahkan kekuatannya dan mendorong ke depan. Seketika, kekuatan waktu benar-benar mendistorsi kekuatan jari emas primordial. Pada saat itu, Li Chang awalnya bisa menghancurkan Long Chen hingga berkeping-keping. Namun, ada kekuatan aneh yang keluar dari jari lawannya yang benar-benar mengalahkannya dalam sekejap. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu. Seolah-olah semuanya menjadi kacau. Ada sesuatu di tubuhnya yang benar-benar terdistorsi. Ada yang salah dengan keluaran jari emas primordial. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Dari ekspresi yang ganas dan jahat, berubah menjadi sangat ketakutan. Dia menatap Long Chen dengan ekspresi heran. Namun, tatapan Long Chen tetap acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Kita mungkin tidak bisa mengucapkan selamat tinggal lagi. Long Chen berkata dengan santai. Wajahnya tanpa ekspresi. Kekuatan jari waktu ekstrim benar-benar meletus saat ini. Seluruh tubuh Li Chang terpelintir oleh kekuatan yang terdistorsi. Daging dan darahnya mulai hancur. Hanya dalam sekejap, dia benar-benar menghilang sepenuhnya di depan mata Long Chen. Dia telah terkoyak oleh jari waktu ekstrim Long Chen. Setelah itu, dia jatuh ke sungai waktu. Seolah-olah dia telah ditelan oleh pusaran air. Semua jejaknya telah menghilang. Di ruang pelatihan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suasananya sunyi senyap. Long Chen menarik jarinya dan tiba-tiba melihatnya. Dia bergumam, apakah ini tahap pertama dari jari waktu ekstrim, kekuatan untuk mempercepat aliran waktu hingga lima kali lipat. Teknik bertarung yang sangat kuat itu benar-benar memberinya kekuatan untuk mengalahkan keterampilan dewa tingkat sembilan. Hanya memikirkannya saja membuat Long Chen merasa seperti sedang bermimpi. Mulai hari ini dan seterusnya, teknik bertarungnya yang pasti berhasil bukan lagi kitab suci sembilan naga, tetapi jari waktu ekstrim. Meskipun kitab suci sembilan naga masih memiliki lima tahap, dan mulai dari tahap ketujuh dan seterusnya, kekuatannya akan berubah lagi. Namun, bahkan jika itu berubah, itu tidak akan pernah bisa bersaing dengan kekuatan waktu. Inilah kekuatannya. Benar, ini kekuatannya. Di alam maya yang agung, Kiten bergumam pada dirinya sendiri. Kiten, apakah menurutmu kota kekacauan bintang sembilan akan memiliki warisan darahnya? Long Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Kalaupun ada, mungkin itu disembunyikan dengan sangat baik. Namun, aku tetap harus pergi dan melihatnya. Sekalipun itu bukan warisan darah, pasti ada sesuatu di kota kekacauan bintang sembilan yang tidak bisa kau sentuh. Nilainya pasti akan melampaui jari waktu ekstrim. Long Chen sudah memutuskan. Setelah pertarungan peringkat naga tersembunyi, terlepas dari apakah dia memasuki Istana Dewa Beladiri atau tidak, dia harus melakukan perjalanan ke kota kekacauan primal bintang sembilan. Dibandingkan dengan Istana Dewa Beladiri, masalah kota kekacauan primal bintang sembilan lebih penting. Adapun Li Chang, dia sudah menghilang tanpa jejak. Dua bulan telah berlalu. Dengan bantuan Li Chang, Xiao Chen telah berhasil memahami tahap pertama jari waktu ekstrim. Sedangkan untuk tahap kedua, dia tidak tahu kapan dia akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, Long Chen memutuskan untuk keluar. Mempelajari jari waktu ekstrim akan sangat membantunya dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi. Namun, gerakan ini hampir menghabiskan seluruh energinya. Setidaknya, ia membutuhkan satu atau dua hari untuk pemulihan. Oleh karena itu, meningkatkan alam kultivasinya adalah hal yang mendesak. Hanya tersisa dua bulan. Long Chen tidak mengerti mengapa Oblivion Wind Tribulation miliknya belum tiba. Secara logika, itu seharusnya sudah terjadi sejak lama. Dia berencana untuk menjalani Oblivion Wind Tribulation setidaknya sebelum pertarungan Hidden Dragon Ranking. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Meskipun dia belum melihat Lu Junyu, yang telah dia kirim ke formasi api surgawi ungu ekstrim, orang itu pasti akan membiarkannya pergi. Tentu saja tidak. Tanpa berpikir panjang, Long Chen keluar dari menara ujian tertinggi. Ada banyak orang di luar menara ujian tertinggi. Itu juga merupakan alun-alun yang sangat besar. Pada saat ini, ada orang yang sangat menarik perhatian. Dia mengenakan gaun putih panjang yang berkibar tertiup angin. Kulitnya seputih salju, dan dia tampak seperti Dewi dari surga. Satu-satunya kekurangannya adalah wajahnya terlalu dingin, sehingga sulit bagi orang untuk mendekatinya. Tak jauh dari situ, banyak orang tengah diam-diam membicarakan gadis itu. Bukankah itu Master Istana Dewa Angin, Feng Zilin? Benar, dia dulu sangat mengesankan, tetapi setelah ditekan oleh pemimpin Istana Naga Jahat, kudengar dia bersembunyi di Istana Dewa Angin dan tidak berani menemui siapapun. Beberapa hari ini, dia benar-benar berani datang ke menara ujian tertinggi, tetapi dia tidak masuk dan berdiri di sini selama beberapa hari. Siapa tahu, mungkin dia sedang menunggu seseorang. Kudengar dia sepertinya berselingkuh dengan pemimpin Istana Naga Jahat, tapi mereka berdua sebenarnya sangat cocok, mereka berdua pria tampan dan wanita cantik, dan mereka juga jenius, dan masing-masing dari mereka adalah kepala ola, mengapa mereka ingin membuat masalah. Kau tidak tahu tentang itu. Bertengkar adalah cinta, memarahi adalah cinta, bertengkar di kepala ranjang dan bertengkar di ujung ranjang. Mungkin dia sedang menunggu pemimpin Istana Naga Jahat. Kalau dulu Feng Zilin pasti sudah menghajar mereka kalau ada yang bicara seperti itu tentang dirinya. Namun tidak sekarang, ia telah berubah. Ia tahu bahwa bersikap impulsif hanya akan membuatnya semakin menderita. Hanya dia, dia benar-benar punya kualifikasi untuk memilikiku. Feng Zilin berkata dengan nada meremehkan. Ketika sutra hati iblis gila milik Li Chang digunakan, selain jari emas primordial yang dikultifasikannya, dia mungkin tidak dapat menghalanginya. Apakah aku sedikit melebih-lebihkannya dan merasa takut padanya? Jika aku tidak mengalahkannya secara langsung, apa gunanya aku memiliki kekuatan seperti ini? Memikirkan hal ini, Feng Zilin tiba-tiba menjadi bingung. Dulu, dia telah memerintahkan Li Chang untuk bergerak atas kemauannya sendiri, tetapi sekarang, dia merasa sedikit menyesal. Dia sebenarnya berharap Long Chen akan membantai Li Chang yang menjijikan itu, kekuatannya yang tak tertandingi hari ini. Dia ingin Long Chen kalah darinya, sehingga dia bisa benar-benar puas. Setelah menunggu di Menara Pengadilan Agung selama beberapa hari, masih belum ada kabar dari mereka berdua. Mungkin, dia sudah dibunuh oleh Li Chang. Feng Zilin tertawa tak berdaya. Dia tahu betul kekuatan Li Chang. Bahkan dirinya yang sekarang pun harus berusaha keras untuk menghadapi Li Chang. Pada saat itu, pintu Menara Ujian Tertinggi terbuka, dan seorang pria yang tampak sangat damai berjalan keluar. Pada saat itu, Feng Zilin benar-benar mundur selangkah. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki rasa takut naluriah terhadapnya. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa orang ini, tanpa diragukan lagi, adalah Long Chen. Long Chen juga melihat Feng Zilin sedang menatapnya. Li Chang sudah mengatakan bahwa dia melakukannya demi Feng Zilin. Sepertinya gadis ini sedang menunggu kabar dari Li Chang. Long Chen tidak mengerti mengapa dia semakin membencinya. Bahkan cara dia menatapnya begitu penuh kebencian. Sifat wanita ini mungkin tidak buruk. Beberapa hal, ketika Long Chen memikirkannya dengan saksama, dia memang merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Namun, dia tidak mempedulikannya dalam hatinya. Pada saat ini, di bawah pengawasan semua orang, dia benar-benar mendekati Feng Zilin. Mari kita cari tempat untuk bicara. 1257 Long Chen tahu bahwa dia telah membunuh Li Chang. Dia pasti akan terkejut. Bagi Feng Zilin, Long Chen adalah legenda. Dia selalu menantang batas kemampuannya, dan setiap kali dia menang, dialah pemenangnya. Kata-katanya memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi Feng Zilin. Feng Zilin tanpa sadar mengikuti pria itu. Melihat punggungnya, dia harus mengakui bahwa dia memiliki kebencian yang tak berujung di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki ketakutan yang tak terlukiskan. Kerumunan itu mendesah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar menunggu Long Chen. Berkelahi adalah menggoda, memarahi adalah cinta. Di sebuah gunung tandus, Long Chen berhenti. Ketika dia berbalik, Feng Zilin sudah berada 10 meter di belakangnya. Long Chen menyipitkan mata dan menatapnya sebentar. Dia berpikir sejenak dan berkata, hari ketika aku menjadi pemimpin istana naga jahat, kau datang mencari masalah. Aku sedikit marah hari itu. Apa yang kulakukan sedikit berlebihan. Aku minta maaf padamu hari ini. Kau tidak bisa terus menggangguku seperti ini. Maaf, kenapa kamu begitu lucu? Feng Zilin tersenyum meremehkan. Ia menenangkan dirinya dan berkata, Long Chen, aku punya dendam yang dalam padamu. Tanpamu, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Kau menghancurkanku, dan sekarang kau mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu. Kau iblis, suatu hari, aku akan membuatmu menderita. Tunggu saja, Li Chang bukanlah lawanmu, tetapi aku punya lebih banyak cara untuk menghadapimu. Feng Zilin tersenyum meremehkan. Long Chen terdiam. Jika bukan karena dia tidak bisa membunuh orang di sini, dia pasti sudah membunuh masalah di masa mendatang. Dia tidak bisa berkomunikasi dengannya. Jika dia ingin membenci, biarkan saja dia membenci. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, lakukan saja sesukamu. Feng Zilin mendengus dingin. Kebencian di matanya tidak berubah. Akhirnya, dia menggoyangkan pantatnya dan pergi. Setelah dia pergi, ekspresi Long Chen berubah sedikit. Wanita ini tidak ada harapan. Demi mengalahkanmu, dia mungkin menjual jiwanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Saat ini, dia hanya memiliki sedikit api jiwa. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, dia mungkin akan dilahap habis oleh jiwa di dalam tubuhnya. Kata kucing kecil dengan cara yang kejam dan tidak bermoral. Begitu ya, Long Chen merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa Feng Zilin seperti ini untuk menghadapinya. Dia hanya seorang wanita, mengapa dia begitu keras kepala? Aku tidak melakukan apapun padanya. Long Chen tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Anak kucing itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, sebenarnya, semakin kau mencintai, semakin kau membenci. Meskipun Tuan Mudalong meremehkannya, dia melakukan ini untuk menarik perhatianmu. Aku pikir kau harus menggunakan teknik melahap jiwa untuk segera menyelamatkannya. Pada saat itu, dia akan melemparkan dirinya ke pelukanmu, dan kau bisa melakukannya selama tiga hari tiga malam lagi. Pergi sana. Apa urusannya denganku? Pada titik ini, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Setelah keluar dari menara ujian tertinggi, dia sepertinya telah menemukan bahwa ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya. Hal ini membuatnya lengah. Segera kembali ke istana naga jahat, Han Yun Sing dan Namong Lai merasa bosan. Mereka baru-baru ini tinggal di istana naga jahat, dan ketika mereka melihat Long Chen, mereka berdua sangat bersemangat. Namong Lai buru-buru bertanya, Little Chen, bagaimana keterampilan bertarungmu yang aneh? Aku sudah mengolahnya sampai tahap pertama. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Long Chen berkata, dengan adanya dua ahli super ini di sini, dia bisa meminta saran mereka. Dia segera bertanya, Paman Han, Paman Namong, jika bencana angin terlupakan akan segera turun, apa yang akan terjadi pada tubuhku? Sejak Long Chen mengatakan ini, sepertinya ada pertanda. Namong Lai tersenyum cerah, tiga malapetaka kecil diproduksi di tubuhmu. Itu adalah kekuatan penghancurmu sendiri. Tanda pertama akan muncul secara alami di tubuhmu. Jika kamu merasa seperti ada angin puyuh yang bertiup di tubuhmu dan mengembang, kamu pasti akan melewati malapetaka angin terlupakan dalam waktu satu bulan. Oh, Long Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi ekspresinya menjadi sangat aneh. Han Yun Sing lebih perhatian. Dia tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Long Chen, jadi dia bertanya, Little Chen, apakah sesuatu terjadi? Long Chen tahu bahwa itu sangat aneh, tetapi dia tidak bisa menahan senyum pahit. Baru saja, aku merasakan kekuatan angin puyuh, api, dan petir di tubuhku pada saat yang bersamaan. Semuanya semakin kuat dan memengaruhi tubuhku. Bisakah kalian berdua memberitahuku apa yang terjadi? Han Yun Sing dan Namong Lai tercengang. Mereka saling memandang dan berkata, Nak, itu tidak mungkin. Tiga malapetaka kecil datang selangkah demi selangkah. Bagaimana bisa mereka muncul pada saat yang bersamaan? Ya, mungkinkah kamu salah? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Ketiga kekuatan itu menguasai tubuhku. Kalau tidak salah, ku rasa tiga malapetaka kecil akan datang bersamaan. Ekspresi Han Yun Sing dan Namong Lai berubah. Mereka tahu bahwa Long Chen pasti tidak akan berbicara. Ini memang berarti bahwa tiga malapetaka kecil akan datang pada saat yang bersamaan. Hal ini tidak pernah terjadi sejak zaman dahulu. Han Yun Sing sedikit mengernyit dan berkata, biar aku analisis. Sebenarnya, dengan kekuatan Long Chen saat ini, bahkan jika tiga malapetaka kecil datang pada saat yang sama, dia akan mampu bertahan. Namun, apa artinya jika tiga malapetaka kecil datang pada saat yang sama? Namong Lai menyadari hal ini. Ia melanjutkan perkataan Han Yun Sing dan berkata, ini berarti bahwa Little Chen telah menerima perlakuan istimewa dari surga. Bencana-bencana itu adalah ujian dari surga. Karena mereka telah memperlakukan Little Chen dengan sangat istimewa dan membiarkan tiga bencana kecil datang pada saat yang sama, tampaknya mungkin bahwa tiga bencana kecil Little Chen jauh lebih kuat daripada yang lain. Ekspresi Han Yun Sing tampak khawatir, bencana sebenarnya adalah ketakutan surga terhadapmu dan ingin menghancurkan keberadaanmu. Ini sangat berbahaya. Kamu tampaknya terlalu menentang surga dan telah menarik perhatian surga. Mereka jelas ingin menghancurkanmu, jadi apapun yang terjadi, itu sebenarnya mungkin. Sangat mengerikan. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah dia lebih kuat dari yang lain? Mengenai melewati tiga malapetaka kecil, apakah mereka harus membunuhnya? Tiba-tiba dia merasakan firasat aneh. Dia tahu bahwa mungkin karena dialah satu-satunya prajurit naga leluhur yang menerima perlakuan istimewa seperti itu. Mungkin, kematian naga leluhur kuno yang melampaui alam bencana, atau bahkan keberadaan yang melampaui waktu seperti naga kosmik, mungkin ada hubungannya dengan dunia ini. Dunia tidak ada. Dunia bagaikan mesin tetap yang beroperasi menurut format tetap. Namun, mesin apapun diciptakan oleh makhluk berakal. Apakah karena pertumbuhan naga leluhur telah menyebabkan beberapa makhluk khawatir? Long Chen mengakui bahwa dia terlalu banyak berpikir. Melihat ekspresinya yang tidak tepat, Han Yun-Sing menghiburnya, jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya tebakanku. Sejujurnya, menurut pendapat semua orang, dunia ini tidak memiliki kesadaran, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami hanya mengatakan ini agar kamu berhati-hati. Jangan menyambut mereka dengan santai. Ketika saatnya tiba, berhati-hatilah. Kamu adalah seniman bela diri naga, jadi wajar saja jika kamu sedikit istimewa. Saat ini, tampaknya ini adalah satu-satunya cara. Maka dari itu, pada bulan ini, persiapkanlah dirimu dengan baik. Long Chen mengangguk. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya sebelumnya. Mungkin ini adalah hal yang sangat bagus. Awalnya dia berharap bisa melewati Oblivion Wind Tribulation sebelum Hidden Dragon Ranking Battle. Jika memang begitu, bukankah itu berarti dia mungkin bisa melewati tiga minor tribulation dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, kekuatannya mungkin akan mengalami pertumbuhan yang gila-gilaan. Saat itu, siapa yang bisa menandinginya? Long Chen. Han Yun Sing merenung sejenak dan berkata, pada dasarnya, tidak banyak orang yang percaya bahwa kamu berada di tingkat keempat alam bela diri ilahi. Semua orang mengira bahwa kamu setidaknya berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Jadi, kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihat pemandanganmu melewati kesengsaraan. Ketika saatnya tiba, kami akan membawamu pergi dari bintang kekaisaran. Namong Lei juga berkata, benar sekali. Jika kamu benar-benar hanya di level ini, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan, kamu pasti akan menimbulkan sensasi yang hebat. Kamu tidak cukup kuat sekarang, dan aku khawatir seseorang akan ingin memanfaatkanmu. Dalam hal ini, kita harus tetap bersikap rendah hati. Long Chen mengerti apa yang mereka katakan. Kamu tinggallah di sini untuk saat ini. Kami berdua akan kembali ke istana Dewa Beladiri dan memikirkannya. Lihat apakah ada sesuatu yang dapat membantumu melewati kesengsaraan. Tiga kesengsaraan kecil datang bersamaan, dan kita tidak tahu seberapa kuat mereka. Kita harus memperhatikan mereka. Long Chen mengangguk. Setelah itu, Han Yun Sing dan Namong Lei menghilang. Long Chen tinggal di istana naga jahat, sesekali mengurus beberapa hal kecil dan berkultivasi sambil menunggu kedatangan tiga kesengsaraan kecil. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bagi tiga kesengsaraan kecil untuk bersatu. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan mereka. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa energi angin, api, dan petir di tubuhnya mulai berkumpul dan tumbuh lebih kuat. Cepat atau lambat, mereka akan meletus. Long Chen pernah mengeksekusi segel lima kaisar. Sekarang, ia memiliki kitab suci sembilan naga. Ia tahu bahwa jika energi yang berbeda meletus bersamaan, kekuatannya tidak akan sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Ketika tiga kesengsaraan kecil dicampur bersama, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Setelah beberapa hari, Han Yun-Sing dan yang lainnya kembali. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu waktu berlalu. Long Chen tidak ingin terkurung di istana naga jahat. Menunggu itu sangat lama. Lagi pula, selama dia tidak terlalu jauh, dia bisa memanggil Han Yun-Sing dan Namong Lai ke sisinya kapan saja. Selama masa penantian ini, dia sering berkeliaran di luar. Sebulan kemudian, energi angin, api, dan petir di tubuhnya tampaknya telah terkumpul hingga batasnya. Namun, Long Chen menemukan bahwa kesengsaraan angin, api, dan petir masih belum ada niatan untuk turun. Hal ini membuatnya agak tertekan. Ia telah mengumpulkan energi sedemikian rupa, dan energi itu masih belum turun. Mungkinkah ia menunggu energi itu terkumpul cukup banyak dan kemudian bunuh diri? Pada hari khusus ini, Long Chen dan Yan Qing Chen berjalan di Jalan Surgawi. Jalan Surgawi sangat luas. Ada puluhan ribu toko. Selama Anda dapat mengambil cukup banyak barang untuk ditukar dengan apapun, Anda dapat menemukan semuanya. Demikian pula, ada murid-murid dari berbagai istana di Jalan Surgawi. Di sanalah konflik sering terjadi. Namun, istana hukuman lebih kuat di sini. Biasanya, tidak ada yang akan mencari masalah. Di tempat sebesar Istana Kaisar Beladiri Sejati, ketertiban sangatlah penting. Jika tidak ada ketertiban, akan terjadi kekacauan. 1258 Di Jalan Celestial, terdapat banyak toko yang menjual keterampilan tempur, ramuan, rune, teknik rahasia, senjata, dan sebagainya. Toko-toko itu menyediakan semua yang diinginkan orang. Alasan utamanya adalah Yang King Chen tahu bahwa pertarungan tingkat naga tersembunyi akan segera dimulai dan dia tidak berminat untuk berlatih. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa Long Chen. Orang ini sangat lugas dan baik hati. Sekarang, Long Chen dan Yang King Chen telah menjalin persahabatan yang erat. Mereka berdua kini menjadi tokoh paling populer di 3000 istana. Siapapun dari 3000 istana pasti mengenal mereka. Berjalan di jalanan Heaven Street, ada banyak murid cantik yang mencuri pandang ke arah mereka. Otototot liar Yang King Chen membuat mereka terpesona. Namun, watak Long Chen membuat jantung mereka berdebar kencang. Pada saat ini, kerumunan di depan mereka berpisah. Long Chen melihat sekeliling dan berhenti. Setelah beberapa saat, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arah pandangan Long Chen. Wanita itu memegang lengan pria itu. Dia tidak lagi kedinginan. Dia memiliki senyum manis di wajahnya. Itu adalah Feng Zilin. Melihatnya seperti ini, Long Chen hampir buta. Adapun pria lainnya, meskipun dia hanya bertemu Long Chen sekali, dia adalah kenalan lama. Long Chen menghitung dengan jarinya. Sudah 100 hari sejak Lu Junyu ditempatkan di formasi api langit ungu ekstrim. Itulah sebabnya dia muncul di hadapan Long Chen. Tak perlu dikatakan, Long Chen bisa merasakan permusuhan di mata Lu Junyu. Tempat seperti apakah arai api surgawi ungu ekstrim itu? Itu adalah hukuman paling berat yang pernah ada di aulah hukuman. Tinggal di tempat yang tidak manusiawi itu selama 100 hari, menderita segala macam kesulitan dan hidup begitu lama tanpa banyak orang di sekitarnya, akan aneh jika Lu Junyu tidak ingin membuat Long Chen paling menderita. Kedua orang yang paling membenci Long Chen ini sebenarnya bersama-sama. Long Chen terdiam. Feng Zilin tampak tulus. Apakah dia benar-benar menyukai Lu Junyu? Long Chen tidak berpikir demikian. Dia mungkin memperlakukan Lu Junyu seperti Li Chang lagi. Jika memang begitu, Long Chen akan semakin meremehkan wanita ini. Dulu, dia berencana untuk menolongnya. Sekarang setelah melihatnya bersama Lu Junyu, Long Chen mengumpat dalam hatinya, jika aku ingin menolongmu, pasti ada yang salah dengan otakku. Ketika kedua belah pihak bertemu di Sky Street, terjadi percikan besar. Semua orang memberi jalan bagi mereka. Yang terpenting, kebencian Lu Junyu terhadap Long Chen benar-benar mengerikan. Begitu dia melihat Long Chen, pengalaman mengerikan dari 100 hari itu terlintas di benaknya. Lu Junyu hampir menjadi gila. Dia berharap bisa segera mencabik-cabik orang ini. Tidak, bahkan jika dia mencabik-cabiknya, itu tidak akan cukup untuk menghapus kebencian di hatinya. Selama 100 hari itu, Lu Junyu telah menangis berkali-kali. Dia tidak pernah menderita rasa sakit seperti itu sejak dia masih muda. Setiap kali dia menangis, dia bersumpah bahwa ketika dia keluar, dia pasti akan memberi Long Chen rasa sakit yang paling tak tertahankan di dunia. Ini adalah hari pertama dia keluar, dan dia secara kebetulan bertemu mereka di Sky Street. Pada saat itu, esensi ilahi Lu Junyu beredar 10 kali lebih cepat. Jika bukan karena Feng Zilin yang menahannya, dia pasti sudah bergerak. Long Chen awalnya tercengang. Dia tahu betapa keduanya membencinya. Dia belum melewati tiga kesengsaraan kecil, jadi ini bukan saat yang tepat untuk bergerak. Dia jauh lebih tenang daripada keduanya. Pada saat ini, dia langsung bereaksi dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, kalian berdua juga berkeliaran di Sky Street. Jarang sekali bertemu. Bagaimana kalau kita pergi ke pavilion Cui Wei di sebelah? Jangan khawatir, aku, Long Chen, akan mentraktirmu hari ini. Aku jamin kalian berdua akan makan enak. Perkataan Long Chen bagaikan pertemuan teman lama. Namun, Lu Junyu meraum dalam hatinya, Sialan, aku ingin membunuhmu. Kenapa kamu masih minum? Feng Zilin dan Lu Junyu tidak mengatakan apa-apa. Mereka menatap Long Chen dengan mata dingin. Ini adalah hasil dari kesabaran mereka. Kalau tidak, semua orang akan melihat mereka menjadi gila. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak. Kita akan bertahan sampai saatnya tiba. Dia memiliki dua orang dari Istana Dewa Beladiri yang mendukungnya. Kakak Lu, bertahanlah sekali ini saja. Feng Zilin berkata lembut kepada Lu Junyu. Karena Feng Zilin, Lu Junyu akhirnya menekan kebencian di hatinya. Seratus hari formasi api surgawi umu ekstrim. Dia berharap bisa mengirim Long Chen juga dan membiarkannya bersenang-senang. Feng Zilin, yang berada di samping, adalah satu-satunya rasa pencapaian Lu Junyu. Di masa lalu, dia tidak menyukai Feng Zilin. Dia bukan tipenya. Namun, Feng Zilin memiliki beberapa rumor dengan Long Chen. Dia senang mendapatkan wanita seperti itu. Satu-satunya kekurangannya adalah Feng Zilin terlalu polos. Dia hanya mengizinkannya untuk memeluknya. Mengenai menciumnya, lupakan saja. Adik Long Chen, kurasa kita harus melupakannya. Mereka berdua mungkin tidak akan menghargainya. Mari kita pergi ke pavilion Cui Wei terlebih dahulu. Yan Qing Chen terkekeh. Bagaimana mungkin? Kalian berdua bahkan tidak mau menatapku. Oh, aku mengerti. Sepertinya kalian berdua saling mencintai. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Selamat tinggal. Long Chen dan Yan Qing Chen berjalan di sekitar Lu Junyu dan Feng Zilin. Ketika mereka sudah setengah jalan, Long Chen merasa tidak senang. Dia berbisik di telinga Lu Junyu, Oh, sudah terlalu lama. Aku sudah lupa bagaimana rasanya bersama wanita ini diranjang. Jika kau berhasil, jangan lupa untuk menggambarkannya padaku. Pada saat itu, ekspresi Lu Junyu sangat jelek. Sebuah topi hijau diletakkan di kepalanya. Adapun Feng Zilin, dia hampir menjadi gila oleh omong kosong Long Chen. Pada saat dia bereaksi, Long Chen sudah berjalan jauh. Berhenti. Feng Zilin berteriak dengan marah. Dia ingin menahannya, tetapi dia benar-benar tidak bisa. Dia jelas tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Namun, dia selalu dijebak olehnya. Dia tidak mungkin mengatakan di depan semua orang, semua orang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku masih perawan. Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan melepas celanaku dan menunjukkannya kepadamu. Belum lagi Feng Zilin, bahkan Lu Junyu tidak bisa melakukannya. Apa? Kalian berdua ingin pergi ke rumah Cui Wei lagi? Long Chen dan Yan Qing Chen menoleh. Yan Qing Chen mewarisi temperamen Namong Lai. Dia tidak takut berkelahi. Dia sudah menggosok telapak tangannya. Saat bubuk mesiu hendak meledak, seseorang di antara kerumunan bertepuk tangan. Semua orang melihat dan menyadari bahwa itu adalah Ji Liu Yun dari istana Suan Ming. Long Chen menoleh. Itu adalah seorang pria dengan penampilan yang menggoda. Jika bukan karena jakunnya, dia akan mengira itu adalah seorang wanita. Daya tariknya membuat orang-orang jatuh cinta padanya. Sejujurnya, dia bahkan lebih menggoda daripada Feng Zilin. Long Chen pernah mendengar tentang pria ini. Dia juga berada di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Tidak jauh dari mereka, Suezi dari istana teratai salju juga ada di sini. Suezi mengenakan cadar ungu di wajahnya. Sosoknya anggun dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, dia pendiam dan anggun. Dia tidak sedingin dan sombong seperti Feng Zilin. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada jarak yang tak terselesaikan antara dirinya dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, semua ahli muda dari tiga ribu istana telah tiba. Orang yang bertepuk tangan adalah Ji Liu Hua. Ia menatap kerumunan dengan menawan dan berkata, kalian semua sangat kuat, tetapi jalan surgawi ini bukanlah tempat untuk bertarung. Jika kalian bertarung di sini, kalian akan dihukum. Mengapa kita tidak bertaruh? Apa pendapat semua orang? Longchen menyipitkan matanya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kita harus bertaruh? Ji Liu Yun punya ide dan berkata, bintang kekaisaran berbentuk bulat, dengan bintang kekaisaran sebagai pusatnya, di sisi lain jalan surgawi terdapat gunung bambu ungu. Tempat itu menghasilkan sejenis, bambu salju ungu. Mari kita bersaing dalam kecepatan. Siapapun yang mendapatkan bambu salju ungu dan kembali ke sini lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Apa pendapat semua orang? Itu ide yang bagus, tetapi masalahnya adalah bagaimana menentukan hukumannya. Untuk taruhannya, kita punya total 6 peserta. Begini saja. Juara pertama boleh menamparkan juara keempat, kelima, dan keenam. Juara kedua boleh memilih dua orang dari juara keempat, kelima, dan keenam dan menamparkan mereka. Juara ketiga boleh memilih satu orang dari juara keempat, kelima, dan keenam dan menamparkan mereka. Bagaimana menurut kalian? Bukankah ini sangat menarik? Kalau kalian kurang beruntung berada di peringkat keempat, kelima, atau keenam, aku khawatir wajah kecil kalian akan bengkak. Ji Liu Yun terkikik. Dia seorang pria, tetapi dia sangat menggoda. Long Chen ingin menamparnya sampai mati. Jika dia menang pertama, dia akan menamparnya terlebih dahulu. Mengenai persaingan, Long Chen tidak terlalu peduli. Dia tahu betul bahwa dalam hal kecepatan, tidak ada yang bisa menandinginya, yang memiliki Golden Thunder Nether Dragon. Ji Liu Yun dan yang lainnya tidak mengerti situasi Long Chen. Mereka mencari masalah. Tentu saja, persaingan sesungguhnya akan bergantung pada situasi. Itu hanya tamparan, dan tidak ada keterampilan bertarung yang bisa digunakan. Meskipun tidak akan bisa membunuh seseorang, itu tetap akan membuat mereka kehilangan banyak muka, terutama karena pertarungan peringkat naga tersembunyi akan segera dimulai. Sebelum itu, siapapun yang kalah akan merasa malu saat mereka naik ke panggung. Kompetisi Ji Liu Yun memang menarik. Adapun Yang King Chen, dia tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, tetapi dia seperti Nangong Lai, seseorang yang suka ikut bersenang-senang. Dia hanya akan ditampar beberapa kali. Oleh karena itu, dialah yang pertama berkata, kompetisi ini tidak buruk. Sangat menarik. Aku ikut. Aku akan bergabung. Aku selalu ingin menamparkan pipi Lu Junyu, dan kamu, Ji Liu Yun. Kamu sebaiknya berhati-hati kali ini. Karena itu, Long Chen tersenyum dan berkata, saya akan berpartisipasi. Namun, saya tidak tahu apakah dua lainnya berani melakukannya. Dia menunjuk ke arah Lu Junyu dan Feng Zilin. Lu Junyu takut Long Chen tidak berani bergabung. Melihatnya bergabung, Lu Junyu tertawa dalam hatinya. Memikirkan bagaimana dia bisa menamparkan Long Chen sebelum pertarungan peringkat naga tersembunyi, itu juga semacam balas dendam. Terutama karena Long Chen telah mengatakan begitu banyak sebelumnya, Lu Junyu tidak akan peduli jika dia tidak menamparkan giginya. Mereka telah ditampar di muka umum. Mereka semua adalah orang-orang yang berstatus. Pertandingan ini merupakan tantangan bagi mereka. Sejak Feng Zilin dan Lu Junyu bergabung, hanya Suezi yang tersisa. Long Chen tidak begitu mengenal gadis ini. Namun, saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melangkah maju. Ji Liu Yun tertawa, jika kalian berenam setuju, maka sudah diputuskan. Semua saudara laki-laki dan perempuan di sini, serta para paman dan bibi senior, kalian akan menjadi saksi. Jika ada yang mencoba menipu, kalian harus menertawakan mereka. Ji Liu Yun tertawa. Dasar orang-orang bodoh. Apa mereka tidak tahu kalau akulah yang tercepat di antara 3.000 murid istana? 1259. Kompetisi tampar muka ini sangat menarik. Ada hampir 100.000 orang berkeliaran di Sky Street. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar seperti api. Kenam kontestan semuanya adalah tokoh terkenal di istana 3.000. Kecuali Long Chen dan Feng Zilin, yang lainnya semuanya berada di level ke-8 alam bela diri ilahi. Status semua orang luar biasa. Di dunia ini, apa yang bisa lebih menyegarkan daripada melihat mereka bertarung dan saling menamparkan? Kenamnya saling berpandangan. Suasana menjadi tegang. Karena hutan bambu umu berada di sisi lain bintang kekaisaran, itu berarti kemanapun mereka pergi, mereka akan mencapai bintang kekaisaran. Jaraknya sama. Tentu saja, mereka tidak dapat mengambil rute istana dewa bela diri. Kalau tidak, mereka harus mengambil jalan memutar yang panjang. Karena semua orang sudah setuju, maka jangan buang waktu lagi. Mari kita mulai. Aku tidak sabar untuk menamparkan beberapa orang. Long Chen tertawa dan berkata. Semua orang tertawa. Semua orang percaya diri. Paling tidak, mereka akan bisa masuk tiga besar. Selama mereka bisa masuk tiga besar, mereka tidak perlu dipukuli, mereka bisa menghajar orang lain. Bagi lujunyu, jika dia tidak peduli dengan reputasinya, sudah cukup baginya untuk mendapatkan tempat ketiga. Karena satu-satunya orang yang ingin dia kalahkan sampai mati adalah Long Chen. Sebuah tamparan di wajah. Ini adalah penghinaan besar. Apalagi ada dua orang wanita yang hadir. Jika membayangkan wajah mereka yang cantik memerah, hati semua orang pasti akan sakit jika mengingatnya. Feng Zilin gelisah. Setiap kali dia melihat Long Chen, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Seolah-olah dia menarik hatinya sepanjang waktu. Kau bicara besar. Biasanya, mereka yang suka membanggakan diri akan kalah telak dalam pertarungan sungguhan. Ku rasa kau akan ditampar tiga kali. Feng Zilin berkata kepada Long Chen. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Sekalipun aku harus menderita tiga kali kesengsaraan, aku akan membuatmu menangis. Tentu saja, itulah yang ada dalam pikirannya. Dia dan Yan King Chen saling memandang. Mereka sudah siap. Pada saat ini, jalan surgawi sedang gempar. Banyak orang berkumpul untuk menonton, berdiskusi, dan berteriak. Ji Liu Yun menggambar sebuah lingkaran dengan diameter lebih dari 20 meter di tanah. Hanya setelah mendapatkan bambu salju ungu dan kembali ke lingkaran ini, misinya dianggap selesai. Tian Ji gempar. Semua orang membicarakan pertarungan tampar muka ke enam jenius muda itu. Sesaat, tidak ada yang berbisnis. Seratus ribu orang telah berkumpul. Beberapa orang yang lebih pintar sudah mulai memasang taruhan. Dengan ketajaman bisnis mereka, mereka mampu memasang taruhan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak diragukan lagi, peluang Long Chen adalah yang tertinggi. Pada saat yang sama, ada juga taruhan yang menebak peringkat secara langsung. Taruhan ini memiliki peluang tertinggi, tetapi berapa banyak orang yang dapat menebak seluruh peringkat. Bagaimanapun, di bawah pimpinan Ji Liu Hua, kompetisi resmi dimulai. Saat pengumuman dibuat, Long Chen dan Yan Qing Chen bergerak maju bersama. Keduanya memilih arah dan langsung menghilang dari pandangan orang banyak. Yang lainnya juga menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan mereka sungguh mencengangkan. Lu Junyu dan tiga orang lainnya berada di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Bagaimana Long Chen dan Feng Zilin bisa begitu cepat? Aneh sekali. Aku bertaruh bahwa Long Chen akan menjadi yang terakhir, tetapi dilihat dari kecepatannya, kurasa dia bukan yang terakhir. Apa aku salah? Kerumunan orang gempar. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu dengan patuh. Pada saat yang sama, perjudian meningkat lagi. Semakin banyak orang memasang taruhan, dan semakin banyak orang memasang taruhan. Dari seratus ribu orang, hampir sepuluh ribu telah berpartisipasi. Long Chen tidak mengerahkan kecepatan penuhnya, ia hanya sekencang Yan King Chen. Meskipun Yan King Chen bertubuh besar, ia bukanlah yang paling lambat di antara mereka berenam dalam hal kecepatan, setidaknya tidak ada perbedaan yang besar di antara mereka. Dalam hal kecepatan, Long Chen dan Feng Zilin adalah yang tercepat. Long Chen cepat karena naga neraka guntur emas, sementara Feng Zilin cepat karena ia telah mencapai tingkat ke-8 alam bela diri ilahi dan ia mahir dalam dao angin. Angin adalah simbol kecepatan. Namun, dia juga bersama Lu Junyu. Lu Junyu sudah sangat cepat dan Feng Zilin hanya sedikit lebih cepat darinya. Dalam proses melaju dengan kecepatan tinggi, angin bertiup melewatinya, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat berlalu melewatinya. Saudara Long Chen, sebaiknya kau pergi dulu. Dengan kecepatanmu, tidak akan jadi masalah bagimu untuk mendapatkan tempat pertama, kata Yan King Chen sambil terengah-engah. Jangan khawatir, aku meremehkan mereka, kata Long Chen sambil tersenyum mendominasi. Yan King Chen tidak bisa tidak mengagumi Long Chen. Sebagian besar kecepatannya berasal dari tubuh fisiknya, bukan energi ilahinya. Dalam hal daya tahan, ia melampaui semua orang. Oleh karena itu, ketika Yan King Chen lelah, Long Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuh naga leluhur tidak akan lelah hanya karena hal sekecil itu. Agar tidak menjadi beban bagi Long Chen, Yan King Chen juga cukup pekerja keras. Kecepatannya luar biasa cepat. Long Chen merasa sudah waktunya. Setelah sekitar 4 jam, mereka berdua tiba di hutan bambu ungu yang disebutkan Jili Wai. Kecepatan mereka normal dan tidak dianggap lambat. Pada saat Long Chen tiba, dia sudah bisa merasakan bahwa tiga tim lainnya telah tiba. Feng Zilin dan Lu Junyu berada di satu tim sementara Jili Wai dan Sue Xi berada di tim lain. Tak satu pun dari mereka yang menggunakan kartu truf mereka sebelumnya. Berdasarkan kecepatan normal mereka, mereka seharusnya tiba pada waktu yang sama. Bambu salju ungu di hadapan mereka menutupi seluruh gunung. Bambu ungu itu berdaun lebat dan bercabang-cabang. Dari kejauhan, tampak seperti lautan salju. Tak heran disebut bambu salju ungu. Keindahannya sungguh luar biasa. Pada saat Long Chen tiba, yang lainnya kurang lebih telah memperoleh bambu salju ungu mereka. Lu Junyu dan yang lainnya tidak terlalu jauh darinya. Mengingat kecepatan mereka, mereka akan tiba dalam sekejap. Long Chen dan Yan Qingchen sedikit lebih lambat. Pada saat ini, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Setelah Sue Xi memperoleh bambu salju ungu, dia segera berbalik dan kembali. Jili Wai, di sisi lain, bermaksud untuk menghancurkan semua bambu salju ungu. Adapun Lu Junyu, tentu saja, dia menuju ke Long Chen. Tidak ada seorang pun di sekitar dan tidak ada yang peduli. Ini adalah waktu terbaik untuk memberi pelajaran kepada Long Chen. Jika Long Chen terluka, kecepatannya untuk kembali pasti akan sangat berkurang. Perjalanan pulang adalah tempat pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Feng Zilin berdiri di samping dan tidak bergerak. Di sisi lain, Jili Wai melambaikan tangannya. Seketika, gelombang energi menyebar dalam bentuk kipas, mengubah seluruh hutan bambu ungu menjadi abu. Energi itu kemudian menyebar ke arah Long Chen. Pada saat kritis ini, Yang King Chen bergegas maju dan Long Chen langsung meningkatkan kecepatannya. Sebelum Jili Wai bisa menghancurkan hutan bambu ungu, Long Chen menebang dua bambu dan menempatkannya di alam Taiksu. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka tidak akan bisa mendapatkan bambu salju ungu. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan bisa mendapatkan peringkat. Untungnya, Long Chen cepat. Jika Long Chen pergi untuk memblokir Lu Junyu dan Yang King Chen pergi untuk mendapatkan bambu salju ungu, mereka mungkin tidak bisa mendapatkannya. Hampir saja. Kalau dipikir-pikir, Yang King Chen dan Lu Junyu sedang terlibat dalam pertarungan sengit sementara Feng Zilin sedang menonton. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi mereka berdua untuk menang. Setelah Long Chen mengambil bambu salju ungu, Feng Zilin sudah berada di depannya. Tepat saat dia hendak menyerang Long Chen, Long Chen meningkatkan kecepatannya dan menghilang dari pandangan Feng Zilin dalam sekejap mata. Kau ingin menyusulku di kehidupanmu selanjutnya. Itulah yang dikatakan Long Chen padanya. Sebelum pergi, Long Chen bergegas ke arah Yang King Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Yang King Chen, yang sedang bertarung dengan Lu Junyu, menjauh. Melihat ini, Ji Liu Wei juga bergegas kembali. Selamat tinggal, kalian berdua. Long Chen tertawa dan pergi bersama Yang King Chen. Tatapan mata Lu Junyu berubah dingin saat dia mengejar Long Chen bersama Feng Zilin. Mereka tidak bermaksud untuk memperebutkan tempat pertama dan kedua. Sebaliknya, mereka ingin menjebak Long Chen dan Yang King Chen. Oleh karena itu, mereka mengejar Long Chen dan Yang King Chen. Long Chen mempertahankan kecepatan Yang King Chen. Oleh karena itu, selama Feng Zilin dan Lu Junyu berusaha sekuat tenaga, mereka akan dapat mengejar mereka. Dua kelompok orang. Satu kelompok berlari sementara kelompok lainnya mengejar. Kecepatan mereka sangat tinggi dan pemandangannya spektakuler. Long Chen, jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menyusul kita dalam waktu kurang dari satu jam. Apa yang harus kita lakukan? Yang King Chen tahu bahwa Long Chen cepat. Namun, dalam hal kekuatan bertarung, dia tahu bahwa Long Chen masih satu level lebih rendah dari mereka. Dalam hal kekuatan bertarung, dia juga menyadari bahwa Feng Zilin tampaknya telah mencapai LV-8 alam bela diri ilahi. Jika mereka berdua menyerang Yang King Chen bersama-sama, mereka pasti akan menimbulkan banyak masalah baginya. Jangan khawatir, aku akan memberimu pelajaran. Fokus saja untuk terus maju, kata Long Chen sambil tersenyum. Yang King Chen tidak tahu dari mana Long Chen mendapatkan kepercayaan dirinya. Di Sky Street, semua orang menunggu dengan cemas. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang kembali? Saat ini, karena Suezi sedang fokus, dia tidak bergerak sama sekali. Karena itu, dialah yang tercepat. Setelah satu jam, Lu Junyu dan Feng Zilin menyusul mereka. Kecepatan mereka hampir sama, jadi butuh waktu setengah jam untuk mengejar mereka. Proses pengejaran ini hampir membuat Lu Junyu dan Feng Zilin gila. Melihat bahwa mereka akan segera menyusul, mereka hanya bisa memperpendek jarak secara perlahan. Selama mereka berhasil menyusul, mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh Long Chen dan Yan King Chen. Lu Junyu mengumpat sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhasil menyusul Long Chen. Tak perlu dikatakan, mereka sangat bersemangat. Yan King Chen memang panik. Pada saat ini, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Scarlet Blue Tenebrus muncul di tangannya. Dia menggunakan kitab suci sembilan naga dan dengan kejam menyapu ke arah Lu Junyu dan Feng Zilin. Lu Junyu tertawa terbahak-bahak. Long Chen putus asa. Tinjunya bertabrakan dengan tinju Long Chen. Kekuatan mereka berdua tidak lemah. Meskipun Lu Junyu jauh lebih kuat, di udara, satu-satunya efeknya adalah meningkatkan kecepatan serangan Long Chen. Pada saat yang sama, Lu Junyu juga terdorong mundur. Jarak di antara mereka berdua langsung melebar. Pada saat ini, Lu Junyu memiliki keinginan untuk menjadi gila. Tidak mudah untuk menutup jarak di antara mereka dalam waktu satu jam, tetapi Long Chen berhasil mematahkannya dalam sekejap. Adapun Feng Zilin, dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya saat ini. 1260 Serangan Lu Junyu telah membuat darahnya mendidih. Ekspresi Long Chen berubah. Dia bisa merasakan bahwa tiga kesengsaraan kecil di tubuhnya menjadi lebih aktif setelah pertukaran ini. Mungkin saja tiga kesengsaraan kecil akan segera turun. Tidak ada waktu lagi. Pada saat ini, Long Chen berdiskusi dengan Yan Qing Chen dan mengizinkannya memasuki alam virtual agungnya. Dia kemudian mengaktifkan teknik melarikan diri dari darahnya. Mengingat kecepatannya saat ini, kecepatan teknik melarikan diri dari darah benar-benar tak tertandingi. Meskipun Lu Junyu berlari dengan kecepatan tercepatnya, teknik melarikan diri dari darah milik Long Chen masih dapat langsung menghilang dari pandangannya. 50 km jauhnya, Long Chen menggunakan pembalikan waktu untuk memulihkan tubuhnya ke keadaan 10 napas waktu yang lalu. Esensi ilahinya sepenuhnya dipulihkan, dan pada saat yang sama, kesengsaraan berdenyut dari tiga kesengsaraan kecil ditekan oleh pembalikan waktu. Namun, Long Chen memperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum kesengsaraan turun. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Long Chen sangat gembira. Teknik melarikan diri dari darah memungkinkannya untuk meningkatkan jarak antara dirinya dan orang lain. Pada saat ini, ia akhirnya menunjukkan kecepatan tercepatnya dan berubah menjadi sambaran petir emas. Dalam hal kecepatan, ia jelas yang tercepat di antara kelompok itu. Bahkan Suezi, yang berlari di depan, sudah disusul oleh Long Chen ketika ia menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Pada saat ini, mustahil baginya untuk mengejar Long Chen. Ini juga alasan mengapa Long Chen begitu santai. Sejak awal, dia ditakdirkan menjadi yang pertama. Baru ketika mereka sudah dekat dengan jalan surga, Long Chen mengeluarkan Yan Qing Chen yang konyol. Jelas masih ada jarak antara mereka dan yang lainnya. Long Chen menyenggol Yan Qing Chen. Yan Qing Chen tersadar dan mengikuti Long Chen menuju jalan surga. Meskipun Yan Qing Chen tidak tahu dari mana Long Chen mendapatkan keterampilan misteriusnya, dia tahu bahwa itu pasti yang pertama dan kedua. memikirkannya, Yan Qing Chen sangat gembira. Pada saat ini, sudah waktunya bagi ke-6 seniman bela diri untuk kembali. Semua orang menunggu dengan cemas. Peringkat Long Chen dan yang lainnya terkait dengan kekayaan mereka. Tentu saja, mereka menantikan kelahiran ketegangan ini. Siapa yang akan menjadi yang pertama? Saya menduga itu Ji Liu Hua. Dialah yang mengusulkan taruhan itu, jadi dia pasti percaya diri. Tidak, menurutku seharusnya Lu Junyu. Istana Dewa Langit selalu menjadi istana nomor satu. Sepanjang sejarah, banyak prajurit terkuat berasal dari Istana Dewa Langit. Ditambah lagi, Lu Junyu menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat naga tersembunyi 500 tahun yang lalu, belum lagi sekarang. Saya pikir Suezi dari Istana Tratai Salju juga merupakan suatu kemungkinan. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas, masing-masing dengan pendapat mereka sendiri. Namun, tidak seorang pun mengira bahwa Long Chen akan mampu menjadi juara. Sedangkan untuk Yan King Chen, berdasarkan ukurannya, jelas bahwa ia tidak cepat. Oleh karena itu, tidak seorang pun mengira bahwa ia akan mampu menjadi juara. Meskipun peluang untuk Long Chen tinggi, tidak banyak orang yang berani bertaruh padanya. Hanya beberapa pengikut Istana Naga Jahat yang mengertakkan gigi dan bertaruh pada kemenangan Long Chen. Waktunya sudah hampir tiba. Semua orang sangat bersemangat. Banyak orang mulai memperluas jangkauan indera ketuhanannya semaksimal mungkin, ingin segera bertemu dengan orang yang telah kembali. Seseorang telah kembali. Dua orang. Ketika suara itu terdengar, semua orang terkejut. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu Lu Junyu dan Feng Zilin? Memang, Lu Junyu adalah yang terkuat. Namun, pada saat berikutnya, banyak orang tercengang. Dari dua orang yang terbang di atas, salah satu dari mereka memiliki tubuh yang besar dan jelas bukan Feng Zilin. Orang lainnya tampaknya juga bukan Lu Junyu. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah mendarat di lingkaran yang telah digambar Ji Liu Hua. Keduanya memegang bambu salju ungu. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Kemunculan dua orang di depan mereka jelas membuat mereka tidak dapat bereaksi sejenak. Ini benar-benar melampaui harapan mereka. Bukankah ini penguasa istana naga jahat dan Yan Qing Chen? Mengapa mereka begitu cepat? Pada saat itu, orang banyak tidak dapat memahaminya. Bukankah ini berarti dari Suezi, Ji Liu Hua, Lu Junyu dan Feng Zilin, tiga orang di antaranya akan ditampar wajahnya. Ini. Semua orang tercengang. Kemudian, banyak orang memikirkan uang yang mereka pertaruhkan dan langsung merasa sakit hati. Mereka tidak menyalahkan Long Chen dan Feng Zilin karena menjadi yang pertama kembali. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena buta. Sejak penguasa istana naga jahat muncul, dia telah menciptakan keajaiban satu demi satu. Namun, mereka telah meremehkannya. Bukankah ini kebodohan murni? Di dalam lingkaran, Long Chen dan Yan Qing Chen saling memandang dan tersenyum. Sekarang, saatnya untuk merasa senang. Long Chen masuk lebih dulu, jadi dialah yang pertama. Yan Qing Chen menunggu Long Chen masuk sebelum masuk, jadi dialah yang kedua. Untuk sesaat, semua orang terlibat dalam diskusi yang panas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa secepat itu? Yang lainnya belum kembali. Ini. Apa yang terjadi? Long Chen dan Yan Qing Chen sebenarnya sangat kuat. Kristal ilahiku. Segala macam teriakan terdengar. Ada juga orang-orang yang kagum dengan Long Chen dan nama Long Chen. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid-murid istana naga jahat. Banyak orang sudah tidak sabar menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Betapa hebatnya pemandangan itu. Setengah jam kemudian, posisi ketiga akhirnya terungkap. Suezi dan Ji Liu Hua mengikutinya dari belakang. Kecepatan Ji Liu Hua memang sedikit lebih cepat dari Suezi, tetapi karena Suezi telah berangkat lebih dulu, Ji Liu Hua tidak dapat mengejar Suezi hingga saat-saat terakhir. Ji Liu Hua hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ingin menghancurkan hutan bambu ungu. Namun, Ji Liu Hua dan Suezi jelas tidak tahu bahwa Long Chen dan Yan Qing Chen telah kembali lebih dulu. Ketika melihat mereka, Suezi terkejut. Namun, dia tidak ragu-ragu dan bergegas masuk ke dalam lingkaran. Ji Liu Hua, di sisi lain, tercengang. Dalam sekejap, tiga tempat teratas sudah hilang. Tiga posisi teratas telah hilang. Ji Liu Hua tercengang. Dia tahu apa maksudnya. Itu artinya dia akan ditampar di depan semua orang. Yang paling lucu adalah dialah yang memasang taruhan itu. Untuk sesaat, wajah Ji Liu Hua memerah. Dalam waktu singkat, Feng Zilin yang murung dan Lu Junyu yang kebingungan telah kembali. Meskipun mereka berada jauh, indera ketuhanan mereka telah merasakan bahwa lingkaran itu telah ditempati. Ketiga orang ini adalah Long Chen, Yan Qing Chen dan Suezi. Mereka berdua dan Ji Liu Hua tercengang di udara. Ekspresi semua orang sangat jelek. Semua orang diam karena takut. Hal menarik apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah para jenius yang menepati janjinya mengingkari kata-katanya? Sementara mereka masih menyimpan pikiran seperti itu, bagaimana mungkin Long Chen membiarkan mereka pergi? Dia sedang terburu-buru, jadi dia terkekeh dan berkata, Maafkan aku, aku selangkah lebih maju dan menempati posisi pertama. Kalian bertiga adalah orang-orang yang menepati janji. Jika kalian bersedia bertaruh, kalian harus bersedia menerima kekalahan. Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian bertiga untuk turun. Yan Qing Chen juga tersenyum dan berkata, Benar sekali. Ada seratus ribu orang di jalan langit ini sebagai saksi. Kalian semua adalah murid dari Aula-Aula Super. Tentu saja, kata-kata kalian sangat berharga. Jangan khawatir, aku hanya berpura-pura. Aku mungkin tidak akan memukulmu terlalu keras. Suezi tidak mengatakan apa-apa. Namun, tatapannya yang meremehkan membuat Lu Junyu dan yang lainnya merasa semakin tidak nyaman. Long Chen memperhatikan Feng Zilin. Wajahnya pucat dan tangannya terkepal erat. Lengannya gemetar. Jelas terlihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatannya. Lu Junyu bahkan lebih buruk. Formasi api surgawi ametis ekstrim diberikan kepadanya oleh Long Chen. Dia telah kalah dalam pertempuran menamparkan lagi. Dia benar-benar ditampar di depan banyak orang. Terlebih lagi, dia tidak bisa menahan diri. Ini adalah penghinaan besar. Akan tetapi, sekarang bukan saatnya untuk menarik kembali kata-kata mereka. Mereka mendarat di tanah tanpa bersuara. Ketiganya menundukkan kepala dan tampak sangat cemberut. Terutama Feng Zilin. Dia adalah satu-satunya perempuan di antara mereka. Dia bahkan lebih malu daripada yang lain. Aku pergi dulu. Yan Qingchen tidak takut pada apapun. Ketika mereka bertiga mendarat di tanah, dia berjalan mendekat tanpa berkata apa-apa. Dia menatap mereka bertiga dan tersenyum. Tentu saja, aku tidak bisa memukul gadis baik. Aku hanya harus memilih kalian berdua. Tindakan Yan Qingchen sangat besar. Meskipun Jili Wai dan Lu Junyu melotot ke arahnya, dia tetap bergerak dan menamparkan wajah mereka berdua. Tenang, santai. Dua suara keras terdengar. Tamparan Yan Qingchen sangat keras. Wajah mereka berdua langsung memerah dan bengkak. Yan Qingchen, kau sedang mencari kematian. Lu Junyu sangat marah hingga pingsan. Melihat dia akan membalas, kerumunan di sekitarnya berdesis. Reputasi Lu Junyu sudah buruk karena insiden dengan Jiang Cha. Kali ini, dia bahkan lebih dibenci. Jili Wai menutupi wajahnya dan menatap Yan Qingchen dengan ekspresi sedih. Longchen tidak punya banyak waktu. Di bawah tatapan mata orang banyak, dia mendorong Yan Qingchen di belakangnya dan berjalan di depan Jili Wai. Awalnya aku tidak ingin menyentuhmu. Namun, karena kau ingin menghancurkan bambu salju ungu, aku akan melakukannya untukmu. Dengan baik. Serangan Longchen tentu saja lebih kuat daripada serangan Yan Qingchen. Dia menamparkan pipi kiri Jili Wai, menyebabkan wajahnya membengkak seperti kepala babi. Anda. Jili Wai tidak yakin dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hari ini, dia telah menembak kakinya sendiri. Namun, permusuhan antara dia dan Longchen sudah menjadi rahasia umum. Berikutnya adalah Lu Junyu. Tanpa berkata apa-apa, Longchen menamparkan wajah Lu Junyu dengan sekuat tenaga. Boom! Lu Junyu berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya terbanting ke tanah, menyebabkan sebagian besar tanah retak. Wajah Lu Junyu hampir hancur oleh Longchen. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Jili Wai masih mengutuk Longchen karena terlalu keras. Namun, ketika dia melihat bagaimana Longchen memperlakukan Lu Junyu, dia menutup mulutnya. Keributan terjadi di antara kerumunan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan Longchen bertarung melawan pemimpin istana dewa di istana bela diri sejati. Keberanian pemuda ini benar-benar konyol. Dia adalah putra pemimpin istana dewa. Longchen tidak hanya mengirimnya ke formasi api surgawi umu ekstrim, dia bahkan menamparkan wajah Lu Junyu dengan begitu berani. Chen panjang. Jujur saja, serangan Longchen telah melukai Lu Junyu. Hatinya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Apakah ada yang lebih tak tertahankan dari ini? Namun, Lu Junyu mengerti bahwa dia pasti tidak akan bisa membunuh Yefutian jika dia menyerangnya hari ini. Namun, dia akan memiliki kesempatan jika dia menunggu hingga peringkat naga tersembunyi selama sebulan. Jika dia menyerang Yefutian sekarang, itu hanya akan membuatnya semakin terlihat seperti seorang pengecut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.